Ini menarik banget! Hah? Dimana makanannya? Wow, kemandangan yang luar biasa! Kamu tahu? Aku ingin udara segar! Hei, ada yang sawat dengan Lizzy! Kamu bilang apa, sayang? Aku lapar banget, Nek! Nenek tahu kan kita harus apa? Mari buat permen hujan! Wow, apa yang terjadi? Hentikan! Tunggu, apakah itu permen? Oke, itu aneh. Aku rasa dia terkejut. Nyiir, sekarang giliran Nenek. Segera datang. Serius nih? Ini konyol banget! Ini resep lama keluarga. Nikmatilah, ayo terbang. Itu dia, akan tertunjukkan pada mereka. Jadi, dimana kita? Ini adalah sebuah misteri! Lihat ini, ini pasti akan seru. Aku siap untuk memulai. Oh, lihat itu! Oke, kurasa aku tahu harus apa. Aku menyimpan sesuatu yang istimewa di dalam tasku. Kamu nggak pernah tahu kapan kamu akan membutuhkannya. Tuangkan berulang-ulang. Aku akan terus membentuk lapisan. Hmm, kue coklat yang lezat. Aku ingin lagi dan lagi. Kamu nggak akan pernah merasa cukup dengan coklat. Ini akan luar biasa. Lihatlah, ini sebuah maha karya. Sekarang, akan kuratakan. Ini seperti menukis. Kurasa aku membuat karya seni? Sudah cukup. Sekarang, tambahkan beberapa topping. Aku akan menggunakan stroberi yang juicy ini. Taruh tepat di tengah. Dan selesai. Bagaimana menurutmu? Hei, semoga lebih beruntung di lain waktu. Aku nggak ngerti. Perhatikan kerutan ini. Aku pasti akan berhasil. Pertama, aku butuh krim. Semprotkan di atas semangka. Hmm, ini membuatku lapar. Aku ingin membuat puncak kecil. Terkadang, lebih sedikit lebih baik. Baiklah, sudah cukup. Peserah padamu. Ayo. Berasa kita berdua kalah. Berikan semangka itu. Aku punya rencana. Aha. Aku harus memotongnya menjadi dua. Wow, ini benar-benar besar. Ini kerja keras. Sekarang, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Persis yang kuinginkan. Berikutnya, potong pinggirannya. Ini bagian yang mudah. Ikuti kulitnya. Begitu. Aku bisa melihatmu. Aku nggak butuh ini lagi. Aku akan menumpuk semangka. Tapi aku belum selesai. Aku butuh steak koktel ini. Dan anggur. Tusukkan anggur ke steak koktel. Dan tusukkan ke dalam semangka. Lakukan hal yang sama pada lapisan berikutnya. Bagaimana dengan stroberi? Kemudian, aku akan mengitari lapisan bawah dengan lebih banyak anggur. Ini akan lezat banget. Dan sehat. Aku amat selesai. Itu dia. Aku cukup senang dengan itu. Tapi itu bukan tergantung padaku. Wuhu. Aku berhasil. Nenek mau lakukannya dengan baik. Hei, lihat ini. Apakah itu penggali mainan? Yap. Dan masih banyak yang harus dilakukan. Akan kugunakan untuk menyendok potongan kue. Tuh. Sepertinya butuh kerja keras. Aku senang ada orang lain yang melakukannya. Aku akan menumpuk rumah-rumahnya. Sekarang lakukan hal yang sama dengan penggali kedua. Ini adalah lokasi konstruksi yang sibuk. Jadi kita akan membutuhkan penghalang. Jangan ambil resiko. Tapi kita masih bisa bersenang-senang. Sekarang untuk sentuhan akhir. Taburkan coklat di atasnya. Kurasa itu sudah cukup. Kelihatannya luar biasa. Ini dia. Ya, aku berhasil. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Aku akan membuatkan Lizzie Shell yang bagus. Hah, game ini luar biasa. Ayo, Mario. Ayo. Aku bisa melakukan ini sepanjang hari. Ini adalah hobi favoritku. Ya, selain skydiving. Oh, waktunya untuk tantangan lain. Enggak. Aku gak akan melakukannya. Hmm, aku harus memikirkan ini. Wow, aku menang. Hah? Mama Mia. Nenek lihat ini. Aku gak yakin merah cocok untukmu. Apa? Ini benar-benar cocok untukku. Tunggu bentar. Itu memberiku ide. Sebaiknya aku mulai bekerja. Aku butuh cupcake. Ini akan menjadi luar biasa. Aku sudah mengisi kantong piping dengan frosting hitam. Aku akan mulai dari luar ke dalam. Aku akan terus membuat lingkaran. Sampai aku menutupi bagian atas cupcake. Sekarang beralih ke frosting hijau. Aku harus menghias di sekeliling tepi. Seperti ini. Lalu ambil strawberry segar. Aku perlu membuang sebagian. Jadi potong segitiga. Gak harus besar. Itu ukuran yang ideal. Lalu tusukkan ke dalam sedotan. Aku akan menggunakan tusuk sate untuk menahannya di tempat. Jangan sampai jatuh. Kemudian saatnya menambahkan detail yang lebih halus. Berikan frosting putih di sekeliling strawberry. Ini akan menjadi mulut. Ini butuh gigi yang tajam. Ini bagian yang sulit. Sekarang aku akan melukis beberapa titik di atasnya. Aku ingin tampilannya seperti dalam game. Aku senang aku punya tangan yang mantap. Tambahkan daun fondant di bagian dasar. Rasa cukup. Seperti yang kubayangkan. Semoga ini berhasil. Aku gugup banget. Ya, pertama. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Aku mengerti. Aku bisa menggunakan bola fondant ini. Pertama, ngelurkan. Aku ingin ini menjadi seperti sosis yang panjang. Hmm, itu kurang pas. Oh, ini lebih baik. Sekarang bagi menjadi dua. Aku akan menggunakan potongan ini. Aku akan membuat cincin. Dan gabungkan kedua ujungnya. Aku bisa menaruhnya di piring sekarang. Aku akan menambahkan potongan fondant di seliling lingkaran. Aku ingin membuat bunga. Isi kelopak bunga dengan taburan. Gunakan taburan warna merah muda untuk bagian ini. Aku akan menggunakan warna merah muda yang berbeda untuk kelopak bunga yang lebih besar. Selanjutnya, ambil cupcake. Kutupi dengan frosting. Sekarang culukkan ke dalam bunga fondant. Uh, rasanya menyenangkan. Ini menempel pada cupcake. Pintar, kan? Seperti yang kupikirkan. Kita berhasil, nenek! Eh, aku bosan. Bukankah seharusnya kita memasak? Aku tahu, kan? Kenapa lama sekali? Jangan tanya aku. Tunggu. Aku tahu harus apa. Aku akan memberikan tawaran. Hei, bagaimana dengan ini? Hmm, enggak. Usaha yang bagus. Kamu benar-benar berpikir itu akan berhasil. Aku enggak akan menyerah. Mungkin coklat akan membuatmu terpukau. Hada? Enggak. Eh, kamu pasti suka pasta. Ya, enggak. Mungkin? Aku kehabisan ide. Hehehe. Tunggu dulu. Aku bisa memperbaikinya. Tapi aku butuh ini. Aku akan membuat kehebohan. Perhatikan ini. Aku butuh segenggam spageti. Dan kemudian hotdog. Potong hotdog menjadi tiga bagian. Mulai dengan bagian tengah. Aku akan menusukkan sepotong spageti kering ke dalam hotdog. Lalu tambahkan satu bagian lagi. Aku akan menusuknya pada sudut yang berbeda. Ini seru juga. Oke, sudah cukup. Masukkan ke dalam pansi. Dan tunggu sampai matang. Ini gak butuh waktu lama. Sekarang bisa diangkat. Namun tugasku masih banyak. Aku akan menetap pasta di sekitar piring. Jangan sampai kusut. Itulah yang kuinginkan. Sekarang kuangkan saus tomat di atasnya. Ini bagian yang seru. Tusukkan garpu ke dalam hotdog dan kelintir. Saus tomat akan melapisi pasta. Ku harap ini bisa lulus ujian. Kurasa aku akan mencari tahu. Ya, sudah kudoga. Aku seneng banget. Ah, nenek beruntung. Tunggu, aku punya ide. Taruh coklat batangan ke dalam panci. Lalu aku butuh tepung. Tabutkan di atas coklat. Dan sekarang tuangkan air. Aku akan butuh banyak. Aku ingin menutupi coklatnya. Sekarang naikkan panasnya. Setelah meleleh, gunakan jarum suntik untuk menyedotnya. Ini membuatnya lebih mudah. Dan nggak berantakan. Aku benci bersih-bersih. Meskipun nenek pun bisa melakukannya. Fokus, Clef. Ah, sekarang aku akan memasangkan selang ke jarum suntik. Lalu tekan pelanggar ke bawah. Isi tabung dengan coklat. Lihatlah coklatnya mengalir. Aku akan menunggu sampai mengeras. Dan kemudian keluarkan dari tabung. Gunakan warna yang berbeda. Ini membuatnya terlihat lebih baik. Maksudku, lihatlah betapa cerahnya. Ini yang terakhir. Itu aku. Aku sudah selesai. Tolong, tolong, tolong. Ya, lampu hijau. Tidak terlalu buruk ya, Nek. Pas terlihat mewah. Sekarang ayo kita makan. Yummy. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hai, Ma. Hah? Mama mana? Aku lapar dan pengen makan. Ya, kayaknya aku harus mandiri. Waktunya menyerbu kulkas. Ada apa ya? Yah, kosong. Hah, nyebelin banget. Hah? Tantangan mau masak? Nah, cobain aja. Masakan mama yang terbaik. Nenek udah bikin kue sejak mamamu pakai popok. Ayo maju. Seru juga. Siap buat tantangan? Pertama ada hidangan penutup lezat. Ayo mulai. Hah, gampang. Aku biasanya beli dari toko. Aku punya sesuatu di tasku. Oh, selai. Boleh juga. Pasti bakal enak dan manis. Dan aku butuh nampan pie. Serta adonan. Semua aku simpan buat keadaan darurat. Kita nggak pernah tahu kapan butuhnya. Mari mulai dari adonan. Kita taruh di nampan. Tapi aku punya trik. Keren, kan? Sekarang tuang selainya. Hmm, bikin miller aja. Sekarang kita ratain deh. Oh, menarik. Sekarang taruh potongan adonan di atasnya. Mulai dari yang horizontal. Lalu lanjut ke yang vertikal. Jadi ada efek sulaman deh. Tinggal dipanggang aja. Permisi sebentar. Kita masak sampai coklat keemasan. Mari kita tunggu. Kok kayak gampang banget? Aku harus apa? Bentar, aku tahu. Aku punya roti. Dan krim semprot. Pie nggak mesti mewah. Yang penting rasanya enak, kan? Semprotkan krim di atasnya. Pastiin semua tertutup. Lalu kasih taburan. Biar jadi warna-warni. Udah kelihatan enak. Enak dari mana? Ini biasa banget. Tapi bakal segera berubah. Aku butuh bantuan. Wup, wup. Aku suka kelab ini. Siapa yang nelpon? Bisa denger aku? Halo? Uh, iseng banget. Kok dimatiin? Boom, pish, boom. Woo, woo. Awas kalau nggak penting. Maaf, aku butuh bantuan. Tolong bikin lebih menarik. Ini apaan? Tapi kamu beruntung. Kamu pasti bakal terpukau. Lihat ini. Eh, apa yang terjadi? Wow, keren. Sempurna. Makasih banyak. Paiku udah jadi. Baunya enak. Apa? Itu unicorn. Apa aku lupa minum obat lagi? Hei, Nek. Kenapa lihat-lihat? Itu unicorn asli. Tidak. Lihat ulahmu. Paiknya. Hancur total. Eh, lihat jamnya. Aku pergi dulu. Paiku. Ini semua salah unicorn itu. Mungkin masih bisa kuselamatin. Aku udah berusaha keras. Aku nggak bisa ngasih ini ke Lizzie. Oh, kasian banget. Jadi nggak enak. Bentar. Nih, ambil. Hah? Kamu ngapain? Baiknya. Makasih, nak. Kue ini indah. Oh, aku suka happy ending. Kalian berdua sama-sama menang. Serius? Wow. Kita berhasil, nak. Oke, udah siap. Tolong bikinin aku pizza. Hmm, aku kurang yakin. Pasti susah deh. Aku butuh beberapa bahan. Semua kebutuhanku ada di sini. Mari kita lihat. Ah, aku jelas butuh adonan. Kita ratain dulu. Untung ada penggiling adonan. Ukurannya pas. Capek juga ya. Aku sampai ngantuk. Oke, selanjutnya. Aha, saus. Semua pizza butuh saus tomat. Kita pakai yang botolan. Biar lebih cepet, semprot semuanya ke adonan. Ah, harusnya aku gak pesta semalam. Ngantuk banget. Ayo. Aku harus nyelesaikan ini. Aku bisa bobok cantik nanti. Tinggal tambahin topping. Kejunya mana? Aha. Kita burus semuanya. Ntar langsung tidur deh. Pilihan toppingnya agak menarik. Mama sadar lagi ngapain, kan? Shh, nak. Mama harus konsentrasi. Istirahatin mata dulu. Ah. Hey, bangun. Yuhu. Ayo, bangun. Buka matamu. Ah, usahaku percuma. Oke, biar putri tidur terlelap dulu. Aku harus bikin pizza. Hmm, bakalan sulit nih. Atau aku bisa pakai ini. Gak ada yang bilang aku gak bisa pakai yang udah jadi. Tinggal tambahin topping. Lalu masukin ke oven. Ideku bagus. Hah? Aku ketiduran. Oh, tantangannya. Kenapa semuanya burem? Kacamataku mana? Jangan-jangan hilang lagi. Pasti ada di sekitar sini. Pizzaku udah jadi. Dan kelihatannya enak. Lizzie pasti suka. Mama gak apa-apa. Gak kelihatan apa-apa. Mama ngapain sih? Sini ku bantu. Mama bisa apa tanpamu? Jauh lebih baik. Pizzaku. Kan udah ku bilangin. Pizza mama siap, Lizzie. Belum nenek masak. Hmm, lengket. Apa? Oh, waktunya menilai. Eh, aku gak yakin sama punya nenek. Jangan dimakan. Maaf ya, nenek ketiduran. Kalau mama? Nah, itu baru pizza. Mama menang. Yes, udah ku duga. Gambarku selesai. Bikinin aku cookies. Apa? Aku gak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kalau aku. Atau aku bisa. Tunggu, sedikit lagi. Yap, aku tahu harus apa. Tinggal pesen aja. Wow, cepet juga. Makasih. Mari kita mulai. Yang penting presentasinya. Taraaa! Gimana menurutmu? Yang bener aja. Hah? Apa yang salah? Eh, mama belum selesai. Hmm, nyemil dulu ah. Hmm, enak. Enak banget. Aku punya ide. Pisahin cookies dari isinya. Lakukan hal yang sama ke semua cookies. Lalu susun. Cookies ganda, kenikmatan ganda. Bentar. Masa cuma sampai sini? Aku mau bikin cookies raksasa. Kita tumpuk terus. Aku penasaran bisa setinggi apa. Tahan, jangan sampai jatuh. Tutup lagi pakai cookies. Wow, kayak menara. Mah, boleh juga. Kamu udah berusaha. Tapi jangan minder ya. Lihat nih. Aku harus buka tas lagi. Hah? Kok ada ini? Aku perlu latihan otot. Oh, hai tikus mongil. Semua gak berguna. Tunggu, suara apa itu? Aku dudukin sesuatu. Kenapa kamu di sana? Tapi gak masalah. Tuang cookies hancur ini ke mangkuk. Lalu tambahin sesendok selai kacang. Sekarang krim. Aku gak butuh banyak. Segini cukup. Kita campur jadi pasta. Lalu gulung jadi bola. Taruh di rakawat. Dan tuang coklat leleh di atasnya. Hmm, pasti bakalan enak. Sebelum coklatnya mengeras, taburin meses. Pasti manis, lengket, dan nikmat. Nenek, selesai. Oke, kelihatan enak sih. Tapi ini adalah maha karya arsitektur. Terserah kamu, Lizzie. Eh, sip. Oke. Uh, menarik. Kelihatannya enak, Nek. Makasih, cu. Dan mama? Gak apa-apa. Bilang aja mama pemenangnya. Wow, mama jelas menang. Kamu serius? Kenapa? Oke, ini tantangan selanjutnya. Payang sempurna dan wajib enak. Kukira ini tantangan. Jangan sok jago. Ambil bahannya dulu. Senangnya bisa keluar. Jangan. Mama mau ke toko. Mending dari HP aja. Mari kita lihat. Enggak. Oh, ini aja. Sekarang tunggu deh. Pelayananmu super cepat. Mari kita lihat. Ini dia. Yuk kita tumpuk. Gampang banget. Tinggal kasih topping deh. Sedikit saus coklat bakal jadi sentuhan terakhirnya. Aku super artistik. Mau dong, please? Capek juga. Kayaknya semua siap. Hah? Mama gak lihat apa-apa. Mama gak takut. Mama juga punya trik spesial. Mari mulai dari buah pir. Aku butuh panci. Lizzie pasti suka. Potong dulu pastrinya. Lalu lapisi topping di atasnya. Sekarang lipat pastrinya. Keritingin ujungnya. Bikin jadi coklat keemasan. Dan jelas jangan lupa saus coklatnya. Aku juga bisa. Selesai. Gimana? Eh, punyaku lebih bagus. Silahkan Lizzie. Semoga kamu suka. Kelihatan enak. Kalau punya nenek. Wow, cakep banget. Nenek menang. Sesuai dugaanku. Ini ronde terakhir. Tantangannya sandwich enak. Oh, oke. Aku bisa. Aku punya piring dengan banyak bahan segar. Hmm, lihat ini. Jangan buang-buang waktu. Mulai dari mana ya? Bentar. Eh, boleh minta rotinya? Hah? Mau roti? Oke. Aku butuh sosis juga. Dan keju. Gak masalah. Tunggu. Cuma sisa ini. Aku harus apa? Ginilah kalau terlalu baik. Yaudahlah. Tunggu. Aku tahu. Hmm, ini mungkin berhasil. Taruh keju di atas loyang. Lalu masukin ke oven. Tunggu kejunya meleleh. Hmm, lihat gelembung itu. Oke, ayo keluar. Begitu ningin, taruh ham dan daun selada di atasnya. Aku juga mau taruh tomat dan bawang. Sekarang gulung dengan lembut. Jadi mirip burrito. Iris jadi dua. Hmm, kelihatannya enak. Mirip gambar Lizzie tadi. Semoga dia suka. Kok bisa gitu? Aku harus cepat. Oh, aku punya ide. Taruh kejunya di atas roti. Lalu sosisnya. Gulung rotinya di sekitar sosis. Selanjutnya, ambil tusuk sate untuk menahannya. Lalu potong jadi beberapa bagian kayak gini. Celupin perbagian ke telur. Harus terlapis semua. Lalu masukin ke tepung roti. Dan goreng pakai minyak. Tunggu sampai berwarna keemasan. Sajikan dengan saus dan herba. Udah lama aku mau masak ini. Cuma segitu doang. Lizzie waktunya menilai. Aku bosan banget. Hmm, baunya enak, mah. Aku gak sabar mau makan. Tapi, tapi, lihat ini. Wow, cakep. Nenek menang. Oke, bukannya barengan aja yuk. Duh, steak. Gak suka aku tuh. Tangkep nih, tolong masakin ya. Oh, oke. Potongan yang pas. Bakal kami olah sampai seenak mungkin. Pakai dulu mesin waflenya. Mantap. Kita masak steak-nya di mesin waflenya. Sampai teksturnya benar-benar lembut. Hmm, aroma wanginya udah kecium kan? Rasanya pasti enak banget. Huri, steak-nya udah jadi aja nih. Oh, jangan lupa dikasih garnis. Gimana? Bikin giler kan? Aku emang koki jempolan. Halah, gitu doang aku juga bisa. Apaan nih? Lihat, ada hujan steak ya? Oh, langsung dimasak aja kalau gitu. Tinggal tusuk terus bakar deh. Udah mateng nih. Au! Aduh, panas! Oh, steak-nya udah mateng ya. Hah, apaan tuh? Steak gosong. Kok malah ngilang? Uh, pasti keras tuh. Yang ini aja deh. Potong dikit dulu buat dicip. Hmm, rasanya mantep banget. Khusus buat kamu, Jake, sayang. Uh, yang ini perlu ku icip juga. Uh, baunya gak enak. Aku gak mau nyobain. Malu-maluin. Emang harusnya gitu. Aku buka duluan ya. Wow, ayam panggangmu kelihatan enak. Wow. Eh, maaf. Udah lah, buka punyaku aja. Hah, cuma telur? Hah, nikmatin aja. Perlu dibikin enak nih. Pakai emas batangan aja deh. Tapi perlunya dua batang. Taburin serbuknya kesini. Yes, ayamku bertabur emas. Keren abis. Emang kamu bisa nyaingin aku? Hmm, telurnya aku apain ya? Oh, gini aja. Siapin lilin. Taruh lagi telurnya kesini. Terus, tinggal aku nyalain deh lilinnya. Aduh, korekku udah kepake. Ah, oke-oke. Sini aku bantuin deh. Korek api emasku selalu siap pakai kok. Wow, cakep banget. Makasih. Tinggal dinyalain deh. Beres, sesuai rencanaku. Selanjutnya, ambil telurku pakai capitan ini. Terus, taruh di atas lilin. Iyuh, telurnya mau kamu apain tuh? Warnanya jadi burik gitu. Gosong semua. Abis dibakar, langsung masukin ke gelas. Wuh, lihat nih. Bisa nyala. Wow, jadi perak. Kok bisa gitu? Jangan sombong. Tadi kan kamu juga minta tolong aku. Oh, piring kita udah di meja, Jake. Menarik. Icip ayam emasnya dulu deh. Wah, kelihatannya ampuk nih. Lezat. Suka deh sama ayam panggangnya. Hore, dia suka. Aku pinter. Oke, waktunya nyicipin telur perak ini. Tampilannya sih cakep. Bikin ngiler. Hmm, perlu digetok lagi kayaknya. Iyuh, dalemnya masih mentah. Belum matang sama sekali. Duh, gagal total nih. Cincin aku cakep banget deh. Udah dong pamernya. Buka tuh isinya. Hah, kok kosong melompong? Rasain. Oh, wow. Tiba-tiba ada pizza. Masih mau ngeledek. Nih, aku buka ya. Wuh, pizza pepperoni anget. Ya ampun, aku pengen pizza juga. Hah, lihat nih punyaku. Ini apaan? Ngelihatnya aja butuh kaca pembesar. Keju kecil, roti pizza kecil, dan pepperoni kecil. Ah, yang bener aja. Selamat menikmati pizza kecilmu. Sekarang kalau boleh, aku mau ngolah pizzaku. Oh, buka dulu kotak perhiasanku. Lalu mulai dari rantai emas ini. Taruh aja di atas pizza kayak gini. Sip, udah jauh lebih cakep kan? Lalu permata dan perhiasan lain pasti makin indah. Kemudian di tengahnya, kita taruh zamrut besar. Semua mata bakal tertuju ke sini. Wow, perhiasannya banyak banget. Kalau gitu, aku juga mulai ngolah pizzaku pakai pinset ini. Oke, ini roti pizzanya. Lalu taruh pepperoni kecilnya di atas. Kayaknya tiga-tiganya muat. Dan ini keju mungyuku. Untungnya aku juga punya parutan keju mini. Mari kita parut. Keju mungyuk ini tetap melimpah buat pizza mini ini. Udah gitu masih ada sisanya buat aku. Hmm, coba kita lihat. Mataharinya ada nggak? Nah, ada. Hangat dan cerah. Waktunya ngambil kaca pembesar lagi. Matahari dan kaca pembesar bakal ngelelehin keju ini. Hmm, lihat keju leleh ini. Kelihatan enak kan? Tapi tetap aja, pizzamu kecil. Aku belum selesai. Masih ada kotak pizza kecil ini juga. Tinggal taruh pizza ini di dalam kotak lalu tutup. Selesai. Tinggal perlu dicicip dan dinilai, Jake. Oke, waktunya makan pizza. Aku mulai dari yang besar ya. Hah, banyak perhiasannya. Tinggal dibuang aja. Hmm, tunggu. Apaan nih? Aku makan rantai emas. Lihat, panjang banget. Ah, pizza ini kacau banget. Kawat, dia nggak suka. Oke, lanjut ke kotak pizza kecil ini. Hah, ya ampun. Kecil banget. Yah, langsung dimasukin mulut kayaknya bisa. Wow, pizza kecil ini enak banget. Yes, kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Oke, ayo kita buka sama-sama. Uh, tumpukan uang dan koin emas. Aku cinta uang. Ah, baunya enak. Aku dapet selai buah kayaknya. Hah, selamat masak. Aku sih tinggal pake uang. Uh, kue besar. Sip. Aku harus ngapain? Oh, aku tau. Hitung uangku dulu deh. Nih, beliin sesuatu ya. Nih, kamu lebih butuh dibanding aku. Hmm, ha? Kamu malah dibilang terlalu bokeh buat beli sesuatu. Nih, aku tambahin. Oke, waktunya mendekorasi kueku. Mulai dari uang kertas. Atur lapis per lapis. Wah, lihat semua uang itu. Sekarang lanjut ketumpukan koin emas. Oh, ada koin lebih. Eh, siapa butuh? Lanjut ke uang kertas terakhir. Selesai. Kueku udah dihias dan siap dimakan. Oke, aku punya roti panggang sih. Roti doang mana bisa ngelawan kueku. Yah, lihat aja. Aku punya selai dan aromanya juga nikmat banget. Sip, ambil pisau dan mulai oles ke roti. Pastiin teroles merata. Beres. Menurutku sih roti ini lumayan menggiburkan. Yang bener aja. Rotimu mana mungkin menang. Hmm, apaan nih? Oke, kayaknya kue cakep juga. Aku mulai makan ya. Iuh, aku gak pengen makan kertas. Nyebelin, pergi sana jauh-jauh. Tapi semua orang kan suka uang. Serius, kamu cuma ngasih aku roti panggang? Yah, mau gak mau cicip aja deh. Wow, aku terkejut. Aku terkejut. Roti panggang ini enak banget. Apa? Gak adil. Lihat semua bahan ini. Minggir. Ambil yang ini, ah. Aduh, barusan ada apa ya? Oh, nenek ngambil semuanya. Cuma sisa segini. Waduh. Hmm, baunya enak. Kamu gak sadar berhadapan dengan siapa? Oh ya, lihat nih. Saatnya tantangan mau masak. Eh, oke deh. Ini, ini dimana sih? Kamu siapa? Nek, please deh. Aku Claire, cucu nenek. Maaf, sayang. Nenek cuma terlalu bersemangat. Kamu ngapain sih? Kok bawa-bawa boneka? Ini boneka barbiku. Kami kan besti. Aku punya sesuatu buat nenek. Cobain deh. Nenek kelihatan cantik. Aku terlihat konyol. Mari kita mulai. Hah, telur? Kok malah dapet telur sih? Harus diapain nih? Ah, itu sih gampang banget. Oh, aku tahu. Aku butuh panci ini. Rebus air. Lalu masukkan telur ke dalamnya. Eh, tambah lagi deh. Tambah terus. Kemudian, dua irisan lemon. Tunggu sampai matang. Taruh beet ke dalam mangkuk. Kasih air. Lalu blender beetnya. Jangan sampai berantakan. Bikin kayak bubur. Telurnya sudah siap. Langsung kupas deh. Kemudian masukkan telurnya ke sini. Aduk-aduk. Pastikan telurnya terlapisi dengan baik. Wow, lihat warnanya. Masukin kulkas selama tiga jam. Wah, waktu benar-benar cepat berlalu. Ambil telurnya. Bersihkan si sabit yang menempel. Sekarang potong jadi dua. Cakep kan? Aku belum pernah lihat telur kayak gini. Dan rasanya pasti enak. Nah, biar aku coba dulu ya. Udah gak sabar nih. Makan dulu ah. Ini dia. Rasanya beneran lezat. Nenek bangga sama kamu sayang. Oke, sekarang giliran nenek. Hah, telur puyuh? Kecil banget. Harus diapain nih? Hmm, tunggu dulu. Nenek jadi dapat ide. Langsung mulai aja deh. Lapisan luar sosis ini bakal berguna. Pasti berhasil. Pegang seperti ini. Lalu masukkan telur puyuh ke dalamnya. Masukin semua. Ini yang terakhir. Telurnya banyak juga ya. Sekarang pegang ujungnya. Lalu ikat deh pakai tali. Sekarang tinggal dimasak. Taruh di dalam panci berisi air mendidih. Sebentar aja. Lalu diangkat deh. Taruh di atas piring untuk didinginkan. Lepas lapisan luarnya. Lalu tinggal dipotong deh. Hmm, nenek kok jadi lapar ya? Makan dulu ah. Hmm, enak. Siapa dulu dong yang buat? Terserahlah. Mau telur Barbie? Enak kan? Nggak bisa berhenti makan nih. Hmm, aku suka ngemil. Yang ini favoritku. Nggak ada yang lebih baik dari ini. Tidak, kripiku habis. Sadan darurat. Gawat, gawat. Hah, suara apa itu? Miles dalam masalah. Aku lapar, nek. Jangan khawatir, sayang. Nenek ada di sini. Aktifkan mode nenek. Super. Kami akan menyiapkan sesuatu yang lezat untukmu. Wow, keren abis. Ayo mulai. Bagaimana dengan sandwich yang lezat? Yuk, buat lebih istimewa, ayo bikin kue. Gimana kalau pie apel langsung dari oven? Wow, lihatlah semua makanan ini. Ini, ini menakjubkan. Apa sih yang nggak buat kamu? Hei, aku masih punya camilan. Oh, tidak. Jangan, jangan. Seriusan deh. Saatnya untuk tantangan memasak. Ayo mulai. Waduh, salah langkah nih. Pendaratannya kurang mulus. Eh, Miles, kok kamu berubah? Jangan konyol dong, nek. Ini aku, Claire. Cucu perempuan nenek. Oh, nenek nggak lupa, Kong. Ini pasti bakalan seru. Penasaran deh sama isinya. Wah, aku mau buka duluan. Iya, iya, silahkan. Hmm, cemilan. Tunggu, apa? Ada serangga raksasa di piringmu. Oh, besar banget. Kita diserang. Nenek, hentikan. Jangan gitu dong. Serangganya udah pergi belum? Cemilanku jadi hancur. Lihat nih, kacamata nenek kotor tuh. Hah? Oh, iya. Udah kuduga. Maafkan nenek, sayang. Nggak apa-apa. Tunggu, aku punya ide. Saatnya beraksi. Masukin krim ke sini. Sedikit aja. Lalu tambahkan susu kental manis. Udah cukup. Sekarang langkah berikutnya. Letakkan cemilanku di dalam gelas. Tuang campuran krimnya. Isi semua sampai penuh. Selanjutnya, ambil stik es krim. Letakkan kayak gini. Tinggal dibekuin. Udah jadi nih. Aku coba yang ini dulu. Menarik. Aku suka yang dingin-dingin. Wow, kelihatannya lezat. Nggak sabar mau nyobain. Rasanya pasti lembut. Belum lagi ada rasa coklatnya. Kombinasi yang sempurna. Beneran enak. Aku beneran happy banget. Oke, sekarang giliran nenek. Isinya adalah pisang. Hmm, harus dibikin apa nih? Dipikirin dulu deh. Tunggu, itu dia. Jangan buang-buang waktu. Kupas dan potong pisangnya jadi dua. Sabar, ini belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan. Tusuk pisangnya pakai stik es krim. Tapi jangan sampai ujungnya. Isi gelas dengan selai kacang. Celupkan pisang ke dalamnya. Pastikan pisangnya terlapisi sempurna. Nah, udah nih. Berikutnya, lelehkan coklat. Celup lagi pisangnya sampai terlapisi semua. Langkah berikutnya. Yuk, tambahkan kacang yang sudah dipotong-potong. Lalu kutukan. Udah siap untuk disantap nih. Wow, gampang banget. Yuk, langsung dicobain. Rasanya manis dan renyah banget. Hah? Nenek ngomong apa? Oh, aku mau dong. Ini buatmu, Claire. Ayo, cobain. Ah, aku lagi bikin mahakarya kuliner. Ini akan memanjakan lidahmu. Aku emang jenius. Kadang aku terkejut sama bakatku sendiri. Hei, hati-hati. Apa-apaan sih? Ups. Keluar dari dapurku. Uh, harus mulai dari awal lagi deh. Untungnya aku cukup berbakat. Nggak akan lama kok. Bro, konsernya keren abis. Seriusan deh. Lagi pula bentuknya nggak meyakinkan. Kenapa begini terus sih? Aku sebel banget. Tunggu dulu. Aku tahu harus ngapain. Aku harus memberi mereka pelajaran. Saatnya balas dendam. Hehehe. Apa? Apa yang terjadi? Hei, bestie. Ini tantangan mau masak ya? Udah siap belum? Yaudah dong. Uh, hotdog. Ya, lumayan lah. Wow, kamu lihat nggak? Apa? Seriusan nih? Hmm, enak. Kelihatannya oke nih. Yuk mulai. Aku udah nggak sabar. Oh, please deh. Taraaah. Kamu mau ngapain? Lihat nih. Aku butuh pasta. Kamu pasti terkagum-kagum. Aku nggak mau makan masakanmu. Aku tahu kok apa yang kulakukan. Masukin spagetinya. Aneh banget deh. Tambah lagi. Bagaimana menurutmu? Nggak salah tuh. Jangan khawatir. Bakalanku masak kok. Masukin ke panci berisi air mendidih. Tapi cuma spagetinya aja. Sosisnya jangan ikut direbus. Nggak lama kok. Udah nih. Angkat deh. Taruh di piring ini. Tapi ini belum selesai. Langsung kasih minyak. Ini akan membuat spagetinya jadi mengkilap. Jadi kayak pake sampo ya. Lalu yuk rapikan spagetinya. Langsung dikepang. Kayak gini nih. Lalu tambahkan wajah. Buat gaun dari sepotong keju. Sekarang taruh di rotinya. Anggep aja rumah sendiri. Ini dia. Hotdog yang sangat mengemaskan. Oh iya. Hampir lupa. Saus tomat. Nah gini baru bener. Dan sedikit masak. Udah selesai nih. Hasilnya boleh juga. Bagaimana menurutmu? Pernah lihat hotdog yang kayak gini nggak? Cute banget sih. Maksudku lupain aja. Aku denger kok. Oke sekarang giliranku. Acarnya harus diapain nih? Aha. Taruh di atas piring. Terus potong deh. Tapi jangan sampai terbelah dua. Ini akan jadi roti hotdognya. Kasih sosis di tengah. Bentuknya udah kayak hotdog. Tambahkan saus tomat. Dan mustard. Kecil sih. Tapi aku suka kok. Oke. Yuk dimakan. Ini dia. Hmm. Udah ngiler nih. Yummy. Kelihatan enak deh. Oh iya. Pastinya. Rasanya renyah, manis, dan enak. Bagi dong. Enggak. Terserahlah. Aku juga punya hotdog kok. Ah. Tidak. Jangan dimakan. Penasaran selanjutnya apa ya? Bisa dipercepat nggak sih? Rodanya berputarlah. Ini dia. Oh. Kentang goreng. Eh, apa ini? Kirain bakal dikasih kentang goreng. Ternyata harus bikin sendiri. Wow. Semangkah. Kok dapat ini-ini sih? Agak susah nih. Ada ide nggak? Jangan tanya aku. Hmm. Aku lagi mikir nih. Aku tahu harus ngapain. Perhatikan nih. Kupas dan tumbuk kentangnya. Cepat juga. Tambahkan garam. Supaya enak tentunya. Kemudian sesendok maizena. Sekarang remas-remas deh. Rasanya aneh. Masukkan kentangnya ke dalam kantong. Terus digiling. Harus serata ya hasilnya. Buka plastiknya. Potong adonan tadi menjadi beberapa bagian. Ukurannya kurang lebih harus sama. Supaya gampang dimasaknya. Sekarang bagian sulitnya. Eh? Ada masalah. Utamakan keselamatan. Harus banget begitu. Oh iya. Aku mau goreng adonan ini. Doakan aku. Wuhu. Hampir matang. Nah udah nih. Aku nggak mau terlalu kering. Kasih saus tomat. Wow. Tampak enak tuh. Aku cukup senang sama hasilnya. Nggak sabar mau nyobain. Udah nggak perlu pake ini lagi. Langsung cobain aja ah. Pengen ya? Hmm. Rasanya lezat. Masa sih? Enak banget. Tapi panas. Lidahku terbakar. Baiklah. Kayaknya aku harus melakukan sesuatu. Aku butuh stroberi. Kamu bawa stroberi kemana-mana? Iya. Emang kenapa? Masukin ke dalam blender dan beberapa lembar daun mint. Lalu tambahkan susu. Rasanya bakalan luar biasa. Tambahkan madu. Jangan terlalu banyak. Nah, sudah cukup. Lalu nyalain blendernya. Aku suka bagian ini. Pastikan hancur semua stroberinya. Sempurna. Tuangkan ke dalam mangkuk. Hmm. Lihat warnanya. Sekarang semangkanya. Yuk dipotong. Dan aku punya alat yang tepat. Lihat nih. Salah ambil. Abaikan aja. Maksudnya mau pakai yang ini. Wow. Santai aja kali. Baiklah. Aku butuh bantuan profesional. Lakukan tugasmu. Oke. Pow! Pow! Apa yang terjadi sih? Tanganku adalah senjata yang mampu. Ini buatmu. Semoga kamu suka. Tugasku sudah selesai. Sampai jumpa. Terima kasih atas bantuanmu. Cobain ah. Kentang goreng buah dan saus stroberi. Yummy. Oke. Memang terlihat lezat sih. Tenang. Nanti ku bagi kok. Tunggu. Aku berubah pikiran. Terlalu enak untuk dibagi-bagi. Yaudahlah. Aku juga masih punya kentang goreng yang enak. Panas. Kamu lucu deh. Ouch. Wah. Cuacanya cerah ya. Dan hari libur bikin semuanya lebih manis. Omong-omong soal manis. Aku kenal bunyi itu. Apa? Jangan. Ini penyapu. Ayolah. Ini kan bisa dibagi. Yaudahlah. Tuh kan gara-gara kamu sih. Gak jadi makan dah. Coklatnya kenapa tuh? Wow. Wah. Tempat apa ini? Ini pasti surga coklat. Lihat aja tuh. Kita bisa mulai makan. Ini bau paling enak. Yes. Pasti coklat susu. Bau apa lagi nih? Di bawah sini. Bawang mutiara. Apakah lo dicilup coklat jadi lebih enak? Ngebayanginnya aja udah bikin muaw. Punyaku apa ya? Marshmallow. Ini baru enak. Satu marshmallow raksasa langsung celup. Hei. Kan bisa dibagi. Iya kan? Tapi ini lebih pas buat nyumpel hidung. Ayolah. Masuk. Lubang ibu ku kecil banget sih. Berhasil. Gak bau bawang lagi. Saatnya nyelup dikit. Coklatnya lembut. Apa rasanya parah banget? Kulapisi lagi aja ah. Kayaknya enak banget. Hmm. Beneran nih. Yang terasa cuma cok. Aduh. Aduh. Ngeri ngeliatnya. Gak buruk-buruk amat sih. Kalau menurut feeling tuh, marshmallow pasti jauh lebih enak. Aku udah ngiler nih. Bener kan? Kalau ini rasanya enak. Halah. Buang-buang waktu aja. Aku butuh minum nih. Gak bakal lama kok. Isi penuh gelasnya. Iu. Ini udah cukup. Kelihatan lezat kan? Mana dulu yang dimakan ya? Dicampur aja lah. Tidak. Coklatnya nyiprat. Coklatnya jadi belepotan kan? Hidup emang susah ditebak ya. Paling enggak ada snack enak ini. Jangan dulu. Oke lah. Ini menarik. Gak cocok banget sama coklat. Ini kan buah. Mungkin bakal kaya stroberi lapis coklat. Aku mau banyak coklat. Kayaknya gak mungkin gak enak. Kan pake coklat. Uh, kulitnya liat banget. Hampir gak terasa. Waduh. Waduh. Baru kerasa. Asumnya. Sama saus enak nih. Tapi lemon juga bisa. Hah. Hei. Mau kamu apain? Gini baru lebih mengugas selera. Tapi gak kalau sama coklat. Yuk dicoba, Shay. Uh, lihat coklat lezatnya. Aku udah pernah makan paha ayam kayak gini. Masih banyak nih. Coba ada kacang buat taburan. Apa Claire udah gak waras? Sempurna. Semuanya untukku. Dia gak beneran mau makan itu kan? Wah, dimakan beneran. Mirip saus buah kamole enak. Nantangin aku makan semua. Claire. Jangan langsung dijajalin semua dong. Sekalian tulangnya kalau bisa. Oke, satu lagi. Diapah ayam sekali santap. Kamu ragus banget. Kayak hewan kelaparan. Apa belum kenyang, Claire? Kayaknya aku udah mulai kenyang nih. Istirahat aja dulu. Jorok. Kamu dulu. Kamu aja. Ayolah. Oh, oke. Apa kue ini untukku sendiri? Kuenya muat gak ya? Aku tahu. Ini aku versi mini. Lucunya. Kamu disini dulu ya. Dengan penghalang ini, coklat bisa dituang di atasnya. Ayo, masuk. Dikit lagi. Mungkin bisa aku pindah ke atas. Bagus banget. Sepurna. Hati-hati aku versi mini. Banjir coklat nih. Coklatnya tetap disini kan? Tapi apa jadinya kue tanpa ini? Mau taburan meises? Oh, kayaknya seru ya. Dah hampir siap nih. Angkat. Dan biarin coklatnya ngalir, Shay. Cantik kan? Kue paling keren nih. Kayak buatan chef kan? Padahal ini gampang banget. Mau nyoba? Aku jelas mau banget. Pake sendok pas banget nih. Lihat. Geser dong. Gimana rasanya? Enak banget. Punyaku apa ya? Buat apa tortilla? Aku butuh alat pengoles nih. Potong dikit aja cukup. Nah, terus dikasih banyak coklat. Ayo terus. Jangan malu-malu. Aku butuh banyak. Nah, bagian serunya nih. Tapi harus diratain dulu. Kayak kue. Keliatannya enak banget. Nah, setelah dasarnya siap, giliran isiannya. Lihat semua permen ini. Kemulai aja dari marshmallow. Taburin di seperempat bagiannya aja. Terus, giliran M&M. Kayaknya enak ya. Ada yang mau permen asem. Ambil segenggam. Jelly-nya sekarang. Kayak gini. Siap. Lipat tiap bagian. Dan dapetin lipatan yang tebel. Wah, gulanya banyak banget nih. Harus dapet keempat lapisan. Misi berhasil. Jadi jenius itu rasanya enak banget. Habis ini aku bakal gak bisa diem nih. Selamat makan. Ayo. Tadah. Kali ini Claire beruntung. Donut itu kayaknya enak banget. Sama coklat makin enak. Yap, jadi lebih enak nih. Hmm, beneran lumer di mulut. Gak adil nih. Kecuali, mumpung dia lagi sibuk. Ku ganti aja telurnya. Menunggu ini. Coklat di atas coklat. Aku pasti suka. Rasanya pasti enak banget nih. Untungnya aku pecinta coklat. Susah dibedain sama telur yang agih. Aku makan. Kamu mau makan itu? Hmm, ada krimnya di tengah. Tapi Claire gak perlu tahu itu. Jiji, ah. Buat kamu nih kalau mau. Aku cobain deh. Pasti rasanya gak seburuk itu. Ini bakalan kocok. Segitu cukup. Mungkin bisa ngalahin rasa telurnya. Dia makan beneran. Rasanya gak biasa. Tapi masih enak sih. Kenapa gak nyoba dari dulu ya? Itu malah jadi bumerang. Tapi aku tetap makan ini aja. Hai. Lihat gaunku. Gimana menurut kalian? Oh, emm. Bagus. Kayaknya sih. Bagus? Cuma bagus aja. Baiklah kalau gitu. Kita mulai aja deh tantangannya. Tantangan gaun. Marshmallow. Aku mulai suka tantangan ini. Permen warna-warni dan empuk ini gak banget deh. Aku butuh sesuatu yang aku banget. Pakai fonden hitam ini aja biar langsung bisa dibentuk. Langsung bikin bentuk gaun pastinya. Nah, bentuk dasarnya udah kelihatan tinggal detailnya. Pakai bantuan alat ini. Terus pakai warna lain. Tinggal dibentuk semauku. Potong pakai pisau. Aku cuma butuh segini aja. Nah, kayaknya udah cukup nih biar aku bentuk lagi. Bentuk bagian bawahnya. Terus ambil fonden hitam yang tadi. Lalu aku ambil fonden lagi buat jadi kain gaunnya. Satu lagi di sisi sebelahnya. Persis kayak gini. Tambahin kancing dan tekstur ke gaunnya. Hasilnya oke juga. Lalu ambil fonden putih. Giling supaya jadi lebih lebar dan tipis. Potong dengan pisau kecil. Agak susah sih. Jadi hati-hati megang pisaunya. Udah jadi. Aku bikin kerah warna putih. Ambil fonden yang sesuai warna kulit. Terus langsung dibentuk. Kali ini bentuk silinder. Lalu gunakan pisau kecil lagi. Aku bikin tangan. Lengkap dengan jari-jarinya. Lalu buat bagian lengan baju kayak gini. Tambahin aksen warna putih. Tempel tangan yang baru aja kita buat. Kubuat kedua tangannya menyilang supaya keliatan keren. Aku harus jujur nih. Kepalanya aku ambil dari bonekaku. Nah sekarang waktunya dipasang di atas kue. Selesai. Sekarang aku pasang marshmallow yang menjijikan ini. Setidaknya marshmallownya udah kutusuk. Aku cuma perlu menutup kuenya dengan marshmallow. Hmm. Kayaknya masih ada yang kurang deh. Oh iya. Tinggal tambah cat semprot hitam yang aman buat dimakan. Uh. Ribet juga ya pakai gaun ini. Bagian lengannya terutama. La 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 la. Mulai dari mana nih? Aku kebanyakan ide. Aku cuma perlu memberi ruang di sekitarku sebagai sumber inspirasi. Uh. Tulenya nyangkut di kukuku. Uh. Nyebelin banget. Oke. Berhenti menghias kue. Eh. Kenapa bisa nyangkut di kukuku gini? Waktunya udah habis. Mari kita lihat karya kalian. Hmm. Gak segelap yang kubayangkan. Tapi lihat hasil karyaku. Aku bahkan memakai marshmallow seperti yang disyaratkan. Gimana sih? Gak seharusnya aku pakai kacamata pas pakai baju ini. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Hmm. Ternyata emang perlu pakai kacamata biar kelihatan jelas. Ya ampun. Cantiknya. Hasil karya yang imut sekali. Bukan imut. Lebih kegelap sih. Oh. Hmm. Ada yang mau coklat panas? Nggak. Sorry. Nggak bakal mempan. Wednesday pemenangnya. Udah jelas banget sih. Pasti aku yang menang. Hiasan kuemu bagus banget. Aku seneng banget. Wow. Oh iya. Dengarkan irama keren ini. Apa? Ya ampun. Tikus. Ngebosenin banget sih. Tantangan berikutnya udah bisa dimulai belum? Pergi jauh-jauh tikus menjijikan. Ayo. Oke. Kembali ke tantangannya. Tema kali ini tikus. Tikus. Seriusan nih. Duh. Harus bikin apa nih? Dan ini bahan yang harus dipakai. Hmm. Kayaknya aku ada ide nih. Pergi jauh-jauh gih keju cedar. Aku punya yang lebih oke. Hmm. Aroma blue cheese yang berjamur. Kamu boleh aja main-main dengan kejumu yang bau itu. Aku mau mulai berkar ya. Oke. Aku punya fondant yang warnanya mirip keju. Harus mulai dibentuk nih. Pastiin fondantnya lembut ya. Lalu giling dengan penggiling adonan. Aku mau keju. Eh. Maksudku fondant ini jadi tipis. Aku pakai benda ini buat mencetak lingkaran kecil. Bulat sempurna. Kalau udah langsung diambil deh. Nah. Bikin yang banyak dengan rupa-rupa ukuran. Sekarang aku bisa taruh lingkarannya ke sini. Oh. Bagus sekali. Terus aku isi piping bag pakai frosting. Kasih garis tipis di seluruh tepinya. Jangan lupa di tepian lingkarannya juga. Semuanya yang besar dan yang kecil. Yes. Ya ampun. Kelihatan kayak kartun keju ya. Tapi belum kelar nih. Kita kasih frosting lagi ya. Beri tipik-tipik dengan warna kuning yang lebih mudah. Lalu beri garis-garis kayak gini yang rapi ya. Pelan-pelan aja. Nah udah nih. Jadi kelihatan tajam ya detailnya. Ih. Sulit dipercaya. Hasilnya bagus banget. Oh. Dan Wednesday masih aja pakai warna hitam gelap. Wow. Ternyata kerjaku cepat juga ya. Itu karena tadi kamu nguasain penggiling adonannya. Sekarang aku mau nutup blue cheese punyaku pakai fondant hitam. Selesai. Keju hitam. Untuk kutu-kutu di luar sana dan kamu. Oh. Maksudmu boleh kucoba? Oke lah. Kalau gitu. Sini biar kucobain ya. Bentuknya menarik juga sih. Penasaran sama rasanya? Ya. Silahkan. Oh. Oh. Tidak. Rasanya agak aneh ya. Aku gak bisa diginiin. Kamu Wednesday jauh-jauh dari sini. Dana Wednesday. Sampai jumpa lagi. Semoga ya. Agak serem ya. Oh. Kamu siapa? Wednesday. Oh. Gitu ya. Oke. Karena Wednesday udah balik. Kita lanjutin tantangannya. Jadi itu yang dilakuin di sini. Ngaduk-ngaduk aja. Hmm. Bau apa tuh? Oh tidak. Gosong. Tidak-tidak. Jangan gosong dong. Harus gimana nih? Ahem. Agak berasak nih. Ya ampun. Situasi ini bikin aku stres berat. Popit. Ini bakal bikin aku relax. Eh. Bentar deh. Popitnya jadi kasih ide. Buat tantangan kalian. Kita pasti bisa siap. Nih. Silahkan hias kuenya. Hmm. Harus bikin apa ya yang nyambung sama popit? Tangan ini gak guna. Ada tengkorak nih. Ya. Bola mata ini nih yang kubutuhin. Eh. Iyuh. Sulit dipercaya kamu naruh bola mata di kuemu. Jijik banget sih. Bahkan menurut standarmu. Aku bakal bikin sesuatu yang lebih seru. Cuma pake coklat putih dan krim ini. Tuang campuran keduanya ke dalam catakan silikon ini. Gak butuh waktu lama kok buat menuhin catakannya. Selanjutnya kasih pewarna makanan. Pake warna yang beragam ya. Lalu langsung diaduk pake tusuk gigi. Gak harus terlalu rata kok mengaduknya. Aku suka banget deh sama warnanya. Cantik. Kalau udah diwarnain, masukin ke kulkas. Nah, udah jadi nih. Siap dipakai. Sekarang tinggal ditaruh di atas kuenya. Persis kayak popit pelangi. Tapi bisa dimakan. Duh apinya. Kenapa gak padam-padam sih? Baiklah. Lebih banyak popit pasti berhasil. Mungkin harusnya aku kabur aja. Aku cuma perlu beberapa bola mata lagi. Bagus. Persis kayak yang kubayangkan. Wow, berantakan banget. Kayak ada orang yang habis ngebakar tempat ini. Baiklah, tunjukin hasil karya kalian. Nih, punyaku warna-warni. Bubble-nya bisa dipencet. Maksudku, hiasannya. Bagus, Enid. Apa? Dia suka benda warna-warni itu? Biar ku tunjukin pendapatku. Kueku bakal melihat tepat ke jiwamu. Eww, Wednesday. Jangan lebay dong. Yaudahlah, karya kalian berdua bagus kok. Yeay, kita sama-sama menang kali ini. Pemenangnya si tengkorak. Soalnya dia gak punya mata buat liat kuemu. Yah, terserah kamu ajalah. Hmm, aku cocok gak sih pake biru? Wow, dari mana datangnya warna-warna ini? Eww, kebanyakan warna. Gak banget deh. Maaf, maaf. Tapi aku jadi dapat ide buat tantangan. Tidak. Aku gak enak badan nih. Oh, dia pergi. Aku gak ada masalah sih sama pelangi. Dia beneran sakit cuma karena liat pelangi. Suster, aku tadi liat pelangi. Kepalaku jadi kunang-kunang nih. Yuk, mulai dengan fondan warna-warni favoritku. Aku campur warnanya sampai dapat warna yang ku mau. Uh, yang ini hampir kelar nih. Lihat deh. Fondannya bisa melar kayak gini. Seru deh. Aku suka banget. Oke, aku punya beberapa warna nih. Cuma perlu dibentuk dikit. Supaya jadi garis panjang kayak gini nih. Kayak bentuk pelangi, ya kan? Tinggal disatuhin. Lalu dilengkungin biar kayak pelangi. Oh, cute banget ya. Pakai pisau ini buat ngerapihin ujungnya. Sekarang yuk ambil kuenya. Ini dia. Kuenya gede ya. Pas buat kue pelangi. Wow, lihat deh kuenya. Tingginya pas banget. Oke, ini dia pelanginya. Warnanya beda sama pelangi kebanyakan. Tapi itu yang bikin cantik. Langsung taruh aja di atas kuenya. Terus aku ambil fondan dengan warna putih ini. Tentu buat bikin awannya dong. Gampang kok. Dibentuk aja pakai tangan sesuai yang aku mau. Ya ampun, cute banget hasilnya. Pastiin dipasang di tempat yang tepat. Balik ke fondan putihnya. Giling dulu ah. Sampai lembut dan pipih ya. Jadi bisa dibentuk. Yuk dipotong pelan-pelan ya. Jadi aku bisa dapat bentuk yang aku mau. Yes, aku bikin unicorn. Tinggal ditebelin pinggirnya. Kasih detail di sana-sini biar tambah cakep. Garis di kepalanya ini bikin unicornnya menonjol. Tentunya jadi tambah menarik dong. Tinggal sedikit lagi sebelum ke langkah selanjutnya. Jangan lupa kasih garis di bagian rahangnya. Terus mata dengan bulu mata cantik yang panjang. Lanjut ke bagian favoritku deh. Eh, surayu nih, corn. Beneran penuh warna. Kita gak boleh lupa sama tanduknya nih. Ambil fondan lagi. Belum selesai nih. Kayaknya udah cukup tipis. Nah, aku punya catakan cookies ini. Aku bikin bentuk bintang. Ah, nah udah jadi nih. Bagus. Tapi yuk bikin lebih cantik biar mengilap. Glitter yang bisa dimakan emang serba guna. Pakai yang warna emas biar serah sih sama fondannya. Tinggal ditempel di sisi kuenya deh. Tempel terus bintangnya biar tambah cantik. Lihat semua bintang yang berkilauan ini. Aku suka banget. Dan tentunya ada unicorn dan pelangi juga. Dengan awan sebagai pelengkapnya. Oke, kayaknya kueku udah kelar nih. Oh, Enid. Kuenya benar-benar menakjub kan? Wednesday, dengar. Aku punya solusinya. Kacamata ini membuat kamu gak usah ngeliat warnanya. Beneran gak nih? Biar ku coba aja lah. Berhasil, sekarang aku jadi tenang dan merasa lebih baik. Makasih atas perawatanmu. Semoga beruntung. Oh, kamu udah balik. Pakai kacamata. Buat apa? Kelihatan aneh sih. Tapi yaudahlah, biarin aja. Dan ini waktunya ngumumin pemenangnya. Juaranya adalah Wednesday. Haha, bercanda. Dia kan gak ngehias kue. Juaranya ya jelas Enid lah. Yay, pelangi dan unik. Korn gak ada matinya. Kira-kira tantangan terakhir apa ya? Oh, gimana kalau tentang kalian? Maksudmu kami. Ini dia tantangannya. Bikin cemilan bareng-bareng. Duh, kayaknya sulit nih. Perlengkapanku siap. Aku udah bisa mulai. Kamu benar. Gak boleh ngeluh. Lanjut aja ke tantangannya. Klion warna-warni emang seru buat ngegambar. Gak butuh crayon. Pensil aja cukup. Terserah kamu aja Wednesday. Aku lagi gambar cupcake nih. Hmm, selera mereka emang beda banget. Hasilnya bakalan seru nih kayaknya. Oke, aku udah punya desain kuenya. Aku juga. Tapi punyaku lebih berwarna. Kalian pasti udah gak kaget kan sama seleraku? Aku mau mulai dengan coklat ini. Wow, kelihatan enak sih. Tapi aku mau mulai dengan krim kocok ini. Aku butuh wajan ini. Mulai dengan memanaskan wajannya biar coklatnya meleleh. Kayaknya udah cukup deh. Harus terus diaduk biar gak gosong. Coklatnya udah siap. Waktunya wajan berisi coklat diangkat. Terus tuang ke dalam mangkuk yang sebenarnya cetakan. Biarin coklatnya mengeras. Lalu lepas cetakannya. Harus hati-hati biar coklatnya gak patah. Nah, udah nih. Aku bikin mangkuk dari coklat. Nih Enid, sekarang giliran kamu. Makasih Besti. Sekarang aku akan isi mangkoknya. Dengan marshmallow pelangi tentunya. Lalu tambahin krim kocok. Langsung tambahin di atas marshmellownya. Cicipin dikit, ah. Selanjutnya, permen coklat isi kacang. Tambahin di atas krimnya. Warna-warni banget. Ngeliatnya aja bikin aku happy. Oke, kayaknya udah nih. Wednesday, ku kembaliin ke kamu ya. Sementara kamu ngisi mangkoknya, aku bikin mangkok satu lagi. Wah, jadi kayak bola ya. Hah, mereka akur banget ya. Ngerjain tantangannya. Wednesday, kamu mau ngapain? Kawatnya butuh ku panasin biar bisa ngebolongin bola coklat ini. Nah, kembang apinya udah tegak berdiri nih. Bisa dinyalain. Cantik juga percikan apinya. Lihat, aku suka nyala kembang api ini. Yeay, lihat betapa meriahnya. Kayak ada perayaan nih. Tunggu, bakalan meledak gak tuh? Tidak! Boom! Ah, tidak! Oh, fiu. Gak terjadi apa-apa. Syukurlah. Enid, ini garpumu. Makasih, Wednesday. Waktunya makan. Ngancurin cangkang coklat seru juga. Sekarang aku mau cobain coklatnya. Aku juga, ah. Lembut dan manis. Sekarang waktunya makan permen, krim kocok, dan marshmallow. Helo. Kalian udah nunjukin bisa kerjasama? Artinya, kalianlah pemenangnya. Selamat! Oh, tunggu. Jangan peluk-peluk. Aku lupa. Beginin cupcake dong. Aku biasanya pesan dari Paris. Aku sayang kalian. Kami juga, nak. Udah bener belum? Oh, aku jadi dapat ide. Jangan buang-buang waktu. Harus cepat nih. Taruh wadah cupcake-nya. Sekarang bahan-bahannya. Mari kita lihat ada apa aja. Oh, nggak mungkin. Aku udah nyari ini dari kemarin. Hmm, lezat. Tapi aku butuh stick-nya. Patahkan jadi dua dan taruh di sini. Apalagi ya, aku pergi dulu bentar. Hei, gimana kabarmu? Baik-baik aja kan? Udah dapat apa aja setelah menjadi pemulung. Kamu tahu kan? Aku butuh bantuanmu. Aku akan menukar babi lucu ini dengan aluminium foilmu. Boleh dong. Makasih banyak lho. Sampai jumpa lagi. Udah lama nih pengen hewan peliharaan. Ini yang kubutuhkan. Robek dikit, terus remes jadi bentuk bola. Taruh di bagian atas sini. Sekarang isi dengan adonan. Botol ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Tinggal dipanggang. Terus dikeluarin deh. Lihat deh. Cantik kan? Gitu doang. Cupcake-nya, Nyonya. Bagian atasnya dilapisi dengan emas seperti biasa. Hmm, frosting-nya mana? Oh, ada nih. Aku tahu kamu nggak akan mengecewakan. Hmm, aku nggak suka warnanya. Tunggu, aku tahu. Aku keluarin dulu. Gigi emasku. Tambahkan ke frosting-nya. Aduk deh. Iyuh, jijik. Oh, jauh lebih baik. Frosting-nya harus berwarna keemasan. Supaya lebih menggugah selera. Langsung kasih frosting ke cupcake-nya. Tambahkan kilau emas ini. Wow, luar biasa. Bagaimana menurutmu, sayang? Ayo, cobalah. Harus banget nih. Iyuh, nggak. Cupcake yang ini dibuat dengan penuh cinta. Dan nggak pake gigi. Wow, sempurna. Nenek unang. Seriusan? Lihat, aku minion. Dan aku suka pisang. Aneh banget. Kok bisa begini sih? Pisang-pisang ini terlihat mahal. Nggak sabar mau mulai. Ups, aduh. Hei, apa salahku? Nggak sengaja kok. Maaf ya. Ini agak licin. Aduh, kepala aku. Ruangan ini berputar ya. Nenek lucu juga. Tinggalin aja. Dia udah tidur nyenyak. Aku harus mikir nih. Tunggu, aku ada ide. Masukin manik-manik emas ke dalam juicer. Aku butuh gelas. Semoga nggak berantakan. Dan sekarangnya lain. Wow, lihat. Jus emas segar. Apa ada yang lebih baik? Sekarang masukkan stik es loli ke dalam pisang. Dan celupkan ke dalam jus ini. Pastiin pisangnya terlapisi sempurna kayak gini. Wow, kelihatannya lezat. Sudah selesai, Tina? Wow, aku belum pernah lihat yang seperti itu. Nenek? Apa? Apa yang terjadi? Kamu sudah selesai. Gimana menurutmu? Ini sih, ingu udah. Nenek menang. Bagus. Pisang. Ya ampun. Aku senang banget. Ya, bolehlah. Semua orang suka donat, kan? Aku nggak level makan donat sih. Tapi biar ku coba. Baru ku beli dari toko nih. Tapi harus dimodik dikit. Tambahkan krim di atasnya. Dan sekarang bagian serunya. Tumpuk donatnya. Bangun menara deh. Ini yang terakhir. Tapi belum selesai. Tambahkan lebih banyak krim di bagian paling atas. Dan kemudian kasih permen. Gimana aku bisa ngalahin menara donat itu? Tidak. Tidak apa-apa kok. Parah. Semuanya hancur berantakan. Kali ini kesempatanku buat menang. Bentar ya. Aku punya sesuatu yang pas nih. Dimana ya? Aha. Ini dia. Ini pasti bakal berguna. Balik lagi. Siapa yang menaruh tembok itu disana? Kamu pasti takjub deh sama yang satu ini. Khusus disimpan untuk acara spesial. Abaikan serangganya. Setiap donat butuh lobang. Untung aku ikut kelas tinju. Bentuknya udah kayak donat. Tapi aku butuh beberapa topping. Nah itu dia. Nggak akan ada yang tahu aku disini. Eh, halo. Anggap aja aku nggak ada disini. Kejahatan yang sempurna. Kasih krim di donatnya. Ini bakalan luar biasa banget. Udah ngiler nih. Taruh permen di atas krimnya. Hmm, enak banget nih. Sudah selesai Tina? Hmm, memang terlihat lebih baik daripada punya aku. Setidaknya nenek udah mencoba. Stilenya unik juga. Tetapi hanya ada satu pemenangnya. Selamat! Wuhuu! Oh, wow. Sulit dipercaya. Ah, cik. Hmm, popcornnya habis. Ide yang bagus untuk tantangan berikutnya. Wah, ini sih gampang. Aku selalu nyimpen jagung untuk jaga-jaga. Meskipun biji jagungnya udah pada habis. Hmm, tunggu bentar. Masih ada nih di belakang sini. Balikin ke tempatnya. Dimana lagi ya? Hmm, bersihinnya nanti aja deh. Oh iya, di sandal juga ada. Jangan pedulikan aku. Tolong jangan lakukan itu. Kayaknya itu yang terakhir. Tempak seperti baru. Hmm, baunya segar. Yuk, dimasak. Tutup dulu. Berhasil! Popcornnya jadi tuh. Buka tutupnya. Masukin ke wadah. Popcornnya masih anget nih. Tinggal cari film untuk ditonton. Hei, lihat deh. Harus banget ngomong wow gitu. Parut batangan emas ini. Taburin di atas biji jagungnya. Sudah cukup. Mari nyalakan apinya. Biar ku tunjukin hasilnya. Hmm, cium aromanya deh. Masukin ke wadahnya. Aku ingin yang terbaik untuk cucuku. Wajar kok kalau kamu ngiri sama aku. Wow, lihat deh. Rasanya seenak tampilannya. Hmm, enak banget. Popcorn yang ini juga enak. Hmm, aku udah putusin siapa yang menang. Popcorn emas! Wah, itu udah jelas sih. Terserahlah. Aku udah senang kok dapet makanan gratis. Ini tantangan berikutnya. Roti. Oh, gampang. Telepon dulu, ah. Halo, aku butuh bantuanmu. Bentar lagi dateng. Ini dia. Makasih, loh. Oh, harus bayar ya. Biar ku lihat. Ya, makasih. Oh, gak sopan deh. Tapi semua itu sepadan. Seriusan, deh. Hei, punya ku mana? Hei, pura-pura gak denger, ya? Eh, apaan sih? Bukan aku. Roti ku mana? Ayo, jangan malu-malu. Gak ada, udah habis. Dan ini buatku. Eh, jangan dong. Sandal favoritku. Nah, biar ku cari lagi di tempat Sam. Biar ku selesaikan dulu tantangan ini. Aku butuh selai roti ini. Oleskan di bagian tengah roti. Taruh sepotong roti di atasnya. Pakai gelas untuk memotong bentuk lingkaran. Kayak gini. Sekarang masukkan ke dalam pemanggang roti. Jangan lama-lama. Warnanya harus coklat keemasan. Luar biasa. Oke, emang kelihatan enak sih. Hei, aku bisa gunain roti sisa ini. Aku punya ide. Yuk, mulai. Tempatkan roti di atas wajan. Lalu kasih telur di dalam lubang ini. Sekarang nyalain apinya. Dengan cabai ini, rasanya bakalan enak. Jangan sampai gosong ya. Aku senang dengan hasilnya. Udah selesai nih. Keduanya terlihat enak. Tapi punyaku lebih baik kan? Lihatlah coklat ini. Aku suka coklat. Tunggu. Cuma coklat doang. Nih lihat punyaku. Telurnya sempurna. Dan rasanya... Wow! Bingung nih. Kalian berdua menang. Wow! Kita berhasil. Ayo, angkat kotaknya. Nenek ambil ini ya. Tapi siapa cepat dia dapat. Oke, ayo lanjut. Hmm... Aku harus apa dong nih? Aku butuh beberapa hal lain. Untung aku selalu siap. Ah, aku pasti butuh gula. Ada apa lagi ya? Oh, kayu manis gak pernah salah. Dan tentunya yang paling penting. Alat buat masak pancake-nya. Nenek selalu bawa ini kemana-mana. Apa? Nenek bawa-bawa itu? Iya, udah biasa. Nah, tuang pancake-nya ke botol ini. Terus tambahin gula. Terus aku butuh kayu manis sesendok. Lalu pasang tutupnya. Terus dikocok sampai rata. Oke. Aku nelpon temanku dulu. Oh, Lexi. Hai, Beb. Butuh bantuan nih. Aku harus ngalahin nenek. Kayaknya serius. Oke. Makasih ya, Besti. Tinggal tunggu deh. Hah? Ayo coba yang beda. Aku mau buat spiral pakai adonan yang manis. Terus isi yang kosong pakai adonan biasa. Sekarang tunggu sampai matang. Kayaknya udah bisa dibalik. Nah, udah oke. Terus tambahin buah-buahan. Aku punya stroberi segar. Hmm, kelihatannya enak. Gak sabar mau coba. Kenapa lama banget sih? Ada yang pesan pancake? Oh, makasih. Kamu terbaik. Yoi. Yaudah, sana gih. Good luck ya. Hmm, ini polos banget. Aku tahu. Aku mau jarak tas nenek. Pasti dia punya sesuatu. Hah? Cuma ini? Yaudah deh, daripada gak ada. Putar piringnya sambil potong pancake-nya. Ini caranya bikin potongan spiral. Terus aku gulung pancake-nya. Udah mulai ngebentuk. Mirip kayak bunga mawar ya. Bikin juga pake pancake sisanya. Sekarang gak boring lagi. Eh, boleh bagi buahnya enggak, Nek? Oke, boleh aja. Aku pake buah beri buat finishing. Terus taburin gula bubuk. Jadi cantik kan? Ayo kita post. Siapa nih yang like-nya lebih banyak? Yang penting angle kameranya. Lihat, like-ku lebih banyak. Kayaknya aku menang. Wuhu! Eh, bentar. Loh kok? Yang bener aja? Ya, gimana ya? Follower nenek banyak. Go, nenek! Go, nenek! Aku buka ya, Nek. Silakan. Wow, lihat itu. Nenek harus bilang wow gitu. Iyalah. Minggir! Ada apa di sini? Harusnya barang bagus ya. Oh, kentang. Harusnya nenek tahu. Hmm, oke juga. Kita butuh banyak kentang. Ya iyalah, Nek. Banyak banget nih. Ada lagi. Oke, kayaknya udah abis. Aku gak pernah bikin kentang goreng. Ini lumayan renyah. Kok kamu bisa jadi cucu nenek? Kamu gak bisa makan kentang mentah. Nenek butuh ember besar. Masukin semua kentang ke sini. Nenek mau ngapain? Lihat aja. Kamu harus cuci kentangnya. Pakai sikat WC. Yang penting bisa. Seru juga sih. Harus disikat sampai bersih. Dikit lagi nih. Nah, lihat kan? Kulitnya udah bersih. Sekarang keluarin dari air. Bagus kan? Nenek gak butuh sikat ini lagi. Sekarang perhatikan. Nenek udah motong kentangnya jadi kecil-kecil. Sekarang nenek balurin tepung. Ayo kita goreng kentangnya. Enggak, aku mau pake ini. Lepasin gak? Stop! Nenek aduin ke mama kamu nih. Jangan dong, Nek. Kamu harus hati-hati di tahap ini. Goreng sampai coklat keemasan. Kayak gini. Kayaknya enak dan renyah. Sekarang kita butuh saus cocol. Mau nenek tuangin di atas kentangnya. Nah, ini pasti enak. Boleh pinjam sikat WC-nya gak, Nek? Boleh ya, please? Hmm, enggak. Tapi nenek punya sesuatu buat kamu. Dimana ya? Nah, ini dia. Aku harus apa sama benda ini? Ini mainan. Coba aku cari tahu. Taruh kentangnya di sini. Terus tekan alat ini ke kentangnya. Hei, jadi bisa motong kentang nih? Aku bisa bikin kentang goreng pake ini. Oke, udah oke kok nih. Kamu mau kalah lagi ya? Ayo kita selesein. Dan pos. Nah, ayo makan, Nek. Kentang gorengmu kayaknya enak. Ini enak banget, Nek. Oke lah, lumayan juga. Siapa yang like-nya paling banyak? Ya, lihat aja tuh. Nenek menang lagi. Gampil banget nih. Yaudah, aku dapat makanan gratis ini. Pengen lihat apa isinya. Oh, agak lain nih. Telur sih gak pernah salah. Oh, gak cuma telur. Ada yang lain juga. Semuanya punya aku. Hei, anak muda. Kasih ke Nenek. Hei, stop. Nggak. Dasar anak muda gak ada sopannya. Aku masih dapet telur. Kasihin ke Nenek. Nggak, ini punya aku. Oh, jadi gitu ya. Oke, kalau gitu. Nenek mau bikin telur sendiri aja. Apa? Nenek. Ini dia. Ini dia. Dia ganteng, kan? Eh, ganteng? Dia ayam jantan ya? Iya, ayam jago. Bentar lagi dia bakal bertelur. Kita tunggu aja. Nenek tau itu gak bakalan terjadi, kan? Ayo, jangan malu. Buktikan kalau dia salah. Bentar lagi nih. Tuh, kamu malu-maluin aja. Harus ada yang ngasih tau Nenek deh. Oke. Aku mau mulai masak. Pertama, pecahin telurnya. Sekarang aku butuh sedikit putih telur. Segini cukup. Tuang ke wajan. Tambahin lagi beberapa. Kalau udah mateng, tuang kuning telurnya. Kayaknya udah siap telur ceplok mini. Imut banget, kan? Gitu doang. Nenek harus pake teropong nih. Itu makanan buat tikus. Kamu bercanda, kan? Itu mah kekecilan. Tapi rasanya tetap enak kok. Paling gak aku dapet telur. Dia suka malu kalau diliatin. Mungkin ini bisa bujuk dia. Ayo, makan. Kalau gak bertelur, kamu bakalku goreng. Nenek salah apa ya? Selain pake ayam jantan gitu. Gimana kalau denger musik? Oh, susah puas dia. Belum juga. Udah deh, Nek. Kamu pasti berubah pikiran sama ini. Aku tahu apa maumu. Bertelur dan kamu bakal dapet ini. Uang bisa beresin semuanya. Makasih. Dia keajaiban sains. Nenek bilang juga apa. Ayo kita masak. Ini yang Nenek butuhin. Pecahin telurnya ke botol. Hati-hati, jangan sampai ada kulit. Terus tambahin tomat. Lalu tutup botolnya. Kocok-kocok. Oh yeah! Terus tuang ke wajan panas. Cantik ya warnanya. Nah, ini dia bagian serunya. Nenek mau tambahin telur di tengahnya. Sebelum mateng, diorak-arik dikit. Lebarin dikit di wajan. Terus tambahin daun bawang dan paprika. Lipat adonannya. Ini jadi bungkusan cantik. Sekarang tunggu mateng aja. Ini agak beda. Tapi rasanya enak. Oke, ambil HP-mu. Kita lihat siapa yang bakal menang. Oke, tapi pasti akulah. Nenek udah terbiasa menang. Gak mungkin. Hasilnya seri. Kita berdua menang. Ini gak mungkin. Gak adil. Hei, jangan gitu. Rasain ini. Stop! Udah cukup. Kamu dihukum. Kamu boleh buka kotaknya. Aku suka ini. Dan Nenek ambil ini. Ih Nenek. Ya, paling enggak dapet satu mangga. Nenek berbakat banget ya. Ups, kemana mangganya? Kocak Nenek. Cukup Lexi. Ih, jadi kita harus apa sama mangga ini? Hmm, sulit juga. Tunggu bentar. Kayaknya aku dapat ide. Maksudku, aku tahu harus apa. Kayaknya tusuk aja manganya pake ini. Jadi deh, lollipop mangga. Mungkin harus dikupas. Nah, gini baru pas. Hmm, polos banget ya. Harus dikasih makeover. Ini dia. Wow, gak nyangka aku berhasil. Terus apa? Kayak ada yang kurang. Itu apa? Bunga! Eh, kamu lihat tantangannya kan? Kita harus bikin es krim. Oh, aku tahu. Pake semprotan beku ini aja. Ini bakal bekuin manganya. Gampang banget. Oke, boleh lah. Nenek mau potong manganya. Terus dikupas. Bentar, tuspi nenek mana ya? Nah, taruh di mangga dan iris manganya. Ini bikin irisannya rata dan rapi. Tapi belum selesai. Untung aku bawa ini. Bentar. Nenek ngapain? Taruh manganya di kaun es krim. Tambahin lapisannya. Sampai jadi kayak mawar. Wow, oke juga. Emang oke. Punyaku juga keren. Waktunya foto-foto. Semoga aku menang kali ini. Lihat likes-nya. Nenek menang lagi. Ini pasti settingan. Nenek mau selfie kemenangan dulu. Aku udah gak sabar nih. Makin seru aja. Oh, wow. Lihat ini. Terus kita harus bikin kue. Aku ambil permennya. Nenek ambil pirnya. Mau aku makan aja. Hmm, lagi ah. Enak banget. Terus tantangannya gimana? Biarin aja deh. Udah cukup makan permennya. Nenek selalu ganggu kesenanganku. Tunggu. Apa lagi sekarang? Nenek butuh bacaan ringan. Ini semua resep-resep Nenek. Kamu tau kan Nenek jago bikin kue? Mana ya resepnya? Ah, ini dia. Tulisannya kecil banget. Harusnya pake kaca mata, Nek. Siapa yang butuh kaca mata kalo ada kaca pembesar? Aha. Gak, gak bisa. Gak keliatan apa-apa. Iya kan? Mungkin ini bisa. Nenek bisa lihat sesuatu. Oke, Nenek tau harus apa. Ambil talenan. Ayo kita bikin. Mulai dengan mengiris pir tipis-tipis. Kayak gini. Nenek butuh kantong ziplock. Isi kantong dengan permen. Nah, segini cukup. Sekarang keluarin tenaga dalam. Permennya harus ditumbuk jadi halus. Kalo udah, taruh irisan pir di atas kertas kue. Terus taburin permen yang hancur di atasnya. Semuanya harus ketutupan sama permen ya. Oke, udah nih. Ngaku deh. Kamu pasti jeles. Tunggu Nenek ya. Nenek harus masukin ini ke oven. Nyalain ovennya. Tunggu sampe permennya meleleh. Tapi jangan sampe gosong ya. Nah, ini sempurna. Aku butuh satu hal lagi. Untung aku udah bikin kue ini tadi pagi. Mau aku pake? Lihat deh warnanya. Pirnya bakal jadi hiasan cantik. Taruh satu iris di sini. Wow! Kamu pernah lihat kue secantik ini? Ini kue tercantik sedunia. Sayang banget kalo dimakan. Ya nggak? Wow, keren banget, Nek. Kamu bikin apa? Aku dukung pake doa aja. Ayo apa? Boleh jadi yang icip kue nenek aja nggak? Sini! Jangan! Leksi! Hmm, enak! Tega banget kamu, Leksi! Hah? Nenek ngomong sesuatu? Makanya nenek nggak pernah bikin. Kue cantik-cantik. Ayo, Nek, cobain. Siap buat tantangan pertama, yaitu mie enak. Uh, hey, lihat. Aku suka, mie. Hah? Aku harus apain nih? Kukira bakal udah siap dimakan. Eh, bisa tolong. Aku yang harus ngelakuin semuanya. Oke. Wow, kamu lihat nggak? Kok bisa sih? Ini punya aku. Lepas! Nggak, enak aja. Kamu nyebelin banget. Hei, kamu lelet sih. Aku masak mie dulu ya. Masukin yang satunya ke kettle, lalu nyalain. Cara ini emang agak beda, tapi yang penting berhasil. Mulutku udah ngiler. Lihat mie ini. Udah mateng. Hmm, aku nggak sabar mau coba, tapi ada yang kurang. Sosisnya kelihatan bahagia, ya? Haha, iya sih. Tapi jangan main-main sama makananmu. Ya ampun, lihat dulu. Bikin tambah selera. Aku harus mikirin sesuatu. Nggak bisa kayak gini. Kenapa susah banget? Mie mentah nggak enak. Aku nggak tahu harus apa. Aku jadi nggak enak. Mungkin aku bisa bantu. Hei, Tina. Psst. Apa lagi? Lihat ini. Kamu bisa pakai ini untuk mimu. Serius? Eh, oh, upilku lengket juga. Oke, ayo kita coba. Eh, taruh selada di atasnya. Kayak bikin burger. Hmm, simpen deh buat nanti. Hei, waktu habis. Fiu, tepat waktu. Jelek sih, tapi mau gimana lagi? Kamu ngapain? Bentuknya buruk. Aku nggak dapet nilai buat usahaku. Nggak. Lihat hidangan Ava. Mie dia matang. Kayaknya aku yang menang ronda ini. Selanjutnya ada blueberry. Nikmat, segar, dan sehat. Oh, asik tuh. Wah, bentar. Tombolnya buat apa? Mana aku tahu. David, ini buat apa? Hah? Kok ada tombol? Aku juga nggak tahu. Aku pencet ajalah. Ini dia. Hah? Ular? Oh, imut banget. Aku pernah punya ular di kampung. Kemarilah ular kecil. Kamu di bawah sini aja ya. Gitu doang takut. Oke, giliranku. Mari kita mulai. Lihat itu. Penggiling adonan. Hmm, aku bisa masak apa ya? Muffin, hmm, mungkin enggak. Eh, aku bisa lihat isi pikiranmu. Apa aku punya kekuatan super? Shh, aku lagi mikir. Eh, pie blueberry. Itu ide bagus. Mulai dengan menggiling adonan. Harus bagus dan rata. Bentuk jadi lingkaran. Selanjutnya, bikin bentuk isi. Tapi aku punya cara yang lebih cepat. Aku bakal pakai ini buat motongnya. Jadi jauh lebih mudah, kan? Sekarang aku bisa taruh di atas, pie. Hmm, kelihatannya enak. Aku nggak sabar mau nyoba. Wow, kamu keren banget. Aku hebat kan bisa bikin ini? Kamu bikin aku kelihatan payah. Mari kita coba ini lagi. Jangan ular, please. Binatang lagi. Oh, itu popit. Tuh, sekarang aman, kan? Tapi bisa aku apain. Paling kumainin aja sambil makan blueberry. Bentar, aku punya ide. Isi popitnya pakai blueberry. Sekarang tuang minuman yogurt strawberry ini. Jadi creamy deh. Pastiin semua blueberry-nya terendam. Segini cukup. Lalu tuang meses. Warna-warni ya. Dan enak. Sekarang bekuin. Hmm, cakep. Mirip es loli. Bentar, ini es loli popit. Keren. Gak wat? Malah patah. Ups. Kasihan, Tina. Aku tahu harus gimana. Gawat. Aku gak sengaja ngerobek paiku. Aku ceroboh. Kok kamu gitu? Yah, mau gimana lagi? Yaudahlah. Makasih, Hafa. Hah? Apa yang terjadi? Maaf, aku ketiduran. Apa? Apa yang terjadi dengan paimu? Aku kesandung. Banyak yang terjadi pas kamu tidur. Cuma ada satu hasil adil. Kalian berdua kalah. Terserah, kami gak peduli. Mau coba? Mau banget. Dan aku ambil sepotong kue. Uh, enak. Sulit juga nyari ide tantangan. Oh, aku tahu. Ini. Eh, tunggu. Jauh lebih baik. Bahan selanjutnya adalah stroberi. Bareng yuk. Ayo. Wow, juicy banget. Aku icip ah. Hmm, enak banget. Seger. Hey, stop. Aku gak tahan. Kamu butuh selai coklat. Rasanya bakal jauh lebih enak. Ambil blueberrymu dan masukin ke coklat. Lalu ambil sendok. Percaya deh, kamu pasti suka. Hmm, aku harus jadi koki. Ih, enak banget. Gak adil. Sini minta. Hmm, aku mau nyoba sesuatu pakai stroberi ini. Mulai dengan motong stroberi ini jadi dua. Taruh di piring untuk sekarang. Aku udah ngisi tabung suntik pakai selai coklat. Lalu oles ke atas stroberi. Kemudian tempel blueberry ke sana. Sekarang aku butuh garis coklat dan beberapa titik. Tabung suntiknya ngebantu banget. Jadi kayak kepik. Imut banget. Jadi gak tega makannya. Inventif sekali, Ava. Sebentar, biar aku foto dulu. Itu seni. Wow, pinter banget. Aku pengen juga. Ini punya aku. Ya ampun, enak banget. Serius, aku boleh minta. Bikin sendiri. Jahat banget. Hmm, bikin apa ya? Susah juga. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku cuma butuh tusuk sate kayu ini. Tusuk stroberinya ke tusuk sate. Lalu bikin irisan di stroberinya. Sampai di tengah aja. Lalu putar dan iris lagi. Sempurna. Sekarang aku butuh krim kocok. Dorong nozzle-nya ke dalam stroberi. Dan semprot krimnya ke dalam. Sekarang aku butuh meses. Taburin aja di atas krimnya. Hmm, kelihatannya enak. Gimana menurutmu, David? Keren, kan? Aku bangga banget. Wow, aku jadi lapar. Aku suka, Tina. Serius. Wuhu! Lihat, Ava. Hebat, Tina. Hmm, enak banget. Iya, ini juga. Bentar. Oh, udah habis. Ronde ini selesai. Tapi... Ava, Ava, Ava. Keputusannya gampang, deh. Tina menang. Sudah, kuduga. Aku emang jago. Maaf, aku lagi nunggu sesuatu. Ah, akhirnya. Ini tantangan berikutnya. Oh, kayaknya menarik. Ayo kita mulai. Aduh, kita cuma dapet satu kentang. Kentang jatuh. Kentang jatuh. Serius, dia pasti suka kentang. Aku tangkep, aku tangkep. Kamu gila. Ini kentang enak loh. Aku bakal makan ini buat malam. Astaga, kamu punya masalah. Hmm, aku apain ya? Aku tahu. Aku kupas kulitnya, lalu masukin tusuk sate. Sekarang potong kentangnya. Putar kentangnya sambil dipotong. Selanjutnya, tarik kentangnya pelan-pelan. Aku punya kentang spiral. Aku letakkan di piring dengan herba dan siram minyak zaitun. Gak usah terlalu banyak. Sekarang kita masak. Hmm, itu warnanya keemasan. Beda banget kan? Ngaku deh, kamu iri. Aku gak sabar mau makan. Aku juga. Bagus, Ava. Oke, sekarang aku di bawah tekanan. Aku harus mikir. Aku harus nyari sesuatu yang bisa aku pakai. Enggak, jangan pakai ini. Kamu ngapain? Jangan dilempar. Keripik kentang? Bentar, aku bisa pakai ini. Aku cuma butuh garnis. Ini aja deh. Wow, kelihatan bagus banget. Aduh, yang bener aja. Mana usahanya? Kurang suka ya. Biar aku mikir lagi. Oh, aku tahu. Aku butuh keripik kentang dan sepanci air mendidih. Tuang keripiknya ke air. Tunggu sampai lunak. Lalu aduk. Keripiknya mulai melunak. Jadi kayak kentang tumbuk. Angkat deh dari kompor. Nah, lihat. Bumbunya sempurna. Dan sekarang tambahin herba. Gitu dong. Bagus, Tina. Apa? Kok bisa sih? Kamu emang jago masak. Kayaknya gitu. Siapa yang bakal menang ya? Pasti aku. Kedua hidangannya kelihatan enak. Jadi lebih adil seri. Kalian berdua dapet poin. Wuhu. Ya, terus mukaku ketampar peta. Ups. Maaf, itu mamaku. Tantangan berikutnya adalah telur. Asik. Harus diapain ya? Kayaknya bakal susah. Ups. Kenapa malah dipecahin? Pura-pura gak lihat aja. Ini telur. Jadi rapuh. Aku punya ide. Aku cuma perlu ngecek buku resepku. Bentar. Itu curang. Hei. Beli sendiri. Beli sendiri. Kayaknya aku gak butuh. Pake HP aja. Hmm. Mari kita lihat. Jangan. Eh. Nah, ini dia yang kucari. Beli ah. Kenapa kamu kelihatan bahagia banget? Oh, cepet juga. Gak sabar. Lihat ini. Serem banget. Apa? Bu! Tina? Kenapa gitu sih? Lucu tau? Mulai masak ah. Taruh cetakannya di wajan. Aku udah misahin telurnya. Tuang putihnya ke cetakan. Jangan isi bagian matanya. Masukin kuning telurnya ke sana. Jangan sampai tumpah. Lanjut ke kuning telur kedua. Tinggal tunggu matang. Kayaknya udah cukup. Selesai. Wow. Cakep banget. Afah, lihat gak? Keren kan? Gak apa-apa. Aku masih bisa ngalahin Tina. Pertama, aku butuh blender ini. Tunggu. Kamu ngapain? Pecahin telurnya ke blender. Wow. Kok jadi kelihatan gampang? Aku butuh beberapa bahan lagi. Ada bawang, herba, dan tomat. Lihat terus ya. Siapa peduli. Ini bisa masuk ke blender. Kitik-kitik. Stop. Idih. Kaku banget. Masukin herbanya. Ah, wangi banget. Baunya. Hmm, baunya kayak bawang. Sip, sekarang aku nangis. Aku punya sambal ekstra pedas. Jangan. Pasti bakalan mantap. Ya ampun. Kebanyakan. Kata siapa? Ayo kita blender. Pastiin semuanya lembut. Kayaknya cukup. Waktunya masak. Aku butuh panci. Ava, aku gak yakin deh. Santai. Aman kok. Yuck. Kayaknya enggak. Aku bakal kembali sebentar lagi. Kamu mau kemana? Dia ngapain? Semuanya terkendali. Ada asap ya? Ava, kamu gak apa-apa. Iyalah. Lihat ini. Hmm, baunya nikmat. Beneran gak sih? Menggiurkan banget. David, ayo dong. Aku harus menang. Gimana ya, Ava? Keduanya kelihatan enak. Aku udah buat keputusan. Serih lagi. Iya, aku menang. Maksudku serih. Tos dulu. Aku lapar banget. Aku tahu. Tantangan selanjutnya adalah burger. Kesukaanku. Ayo. Eh, kenapa gak ada daging? Ini cuma roti. Wah, tantangannya berat juga. Aku harus nelpon. Halo? Siapa yang dia telpon? Segera, makasih. Hmm, aku juga bisa. Telpon andalanku. Aku gak pernah keluar rumah tanpa itu. Halo? Tunggu. Eh, halo? Duh, ngenes banget. Mana pesananku? Ah, akhirnya. Ahem. Oh, benar. Ini dia. Uh, kelihatannya enak. Serius. Ambil tuh. Pekerjaanku gak pernah selesai. Oh ya, tantangannya. Mari kita lihat aku dapet apa. Hmm, baunya enak. Lihat itu. Burger sempurna. Dan diantar tepat waktu juga. Masak makalah. Bakal susah ngalahinnya. Aku harus apa? Ah, bantuanku dateng. Bentar. Itu apa? Ini untukmu. Kamu bayar pake susu. Emang bisa? Lihat semua barang ini. Aku gak butuh ini atau ini. Hei, hati-hati. Hentikan. Stop. Ah, ini cukup. Taruh daun seladanya di atas roti. Dan buat lapisan. Eh, burgernya gak ada. Tapi kelihatannya enak. Wow, kelihatannya enak. Menarik kan? Iya sih, tapi aku punya burger beneran. Silahkan, David. Hah, aku? Hmm, aku mau makan dua-duanya sih. Ini sulit. Aku gak tahu. Maaf, Tina. Kayaknya Ava yang menang. Serius? Wow, makasih. Selamat. Aku gak percaya. Lihat nih. Ini tantangan pertamanya. Popcorn? Oke. Ini sih gampang. Hmm, dagingnya masih seger. Daun ini baru ajakku petik. Jangan lupa tambahin coklat. Hmm, mantap. Terakhir, masukin biji jagung. Jangan kelewatan. Lanjut, rapali mantra. Parah, roh. Kalian harus letupin jagungnya. Wah, aku kembali hidup. Luar biasa. Bim salabim. Abracadabra. Hihihihi. Kelihatan menggoda. Stop dong. Harus aku tangkep. Udah aku siapin wadahnya. Wow, seru juga. Iya beneran bisa. Segini cukup. Keliatannya enak. Eh, bagus deh. Silahkan, Nek. Nenek pasti bisa. Psst, hei. Biar ku bantu. Bantu? Caranya? Oh, tangan tadi. Bantuin dong. Kasihin ke nenek ya. Kamu pasti bisa. Jangan ngecewain. Oh, ini tangan buntung yang tadi. Bagus juga. Rasa daging. Bentar, bentar. Kamu nggak setia. Aku kutuk jadi sup jari. Ih, dasar sumbu pendek. Oke, aku punya ide. Tuang minyak ke wajan. Masukin biji jagung dan permen. Lalu masak sampai mateng. Biar lebih cepat tutup aja. Jagungnya meletup. Lihat, warnanya mulai nyampur. Udah cukup. Wow, warna-warni. Udah jadi. Aku nggak pernah lihat popcorn kayak gini. Jelek banget. Bagusan punya akulah. Nenekku udah usaha tuh. Biarin dia menang ya. Oke. Nenek menang. Oh, wow. Makasih. Selera kalian rendah. Hmm, renyah. Berikutnya. Ini aja. Shh. Hmm, kalau yang ini. Kamu berisik banget. Yang ini aja. Tantangan selanjutnya, pake roti. Gampang banget. Hmm, gimana makenya sih? Dia ngapain? Udah bunyi? Halo? Dia nelpon siapa? Bagus. Ngapain sih? Tinggal tunggu. Oh, cepat juga. Hah? Oh, ini uangnya. Ambil aja kembaliannya. Anak baik. Aku cek dulu deh. Dia curang. Aku juga bisa. Halo? Kedengeran nggak? Kirimin sekarang. Wow, cepat banget. Makasih. Ehem. Makasih, bro. Nungguin ya. Tos dulu. Sip. Nanti nongkrong ya. Belum nyerah juga. Oke, ambil nih. Segini cukup. Duitku habis. Nih, ambil semua aja. Hari ini cuan banget. Dapet berapa ya? Hah? Arang? Gitu cara mainnya ya? Woy, nenek tua. Hai. Mau lihat trik keren nggak? Selalu berhasil loh. Tapi itu nyuri. Bagus kan? Uh-oh, dia balik. Halo, bang kurir. Tunggu. Bisa aku jelasin. Ini belum berakhir. Tunggu aja balas dendamku. Eh, aku nggak ikutan. Mending lanjutin masak. Taruh marshmallow di antara dua potong roti. Pakai gelas untuk bikin buletan. Kayak gini. Masukin lingkaran rotinya ke minyak panas sampai warnanya coklat kemasan. Crispy, renyah, dan lembut. Hasilnya bikin aku puas. Nggak menarik. Harus gimana nih? Mungkin aku bisa pakai remahan ini? Hmm, aku punya ide. Gulung rotinya jadi spiral. Pastiin bentuknya tetap rapi. Masukin tusuk sate sebagai penahan. Lalu celup ke mentega sampai ketutup rata. Lalu masukin ke gula. Beres. Snack lezatku udah jadi. Nggak kalah manis sama aku. Menurutmu gimana, Betty? Aku nggak mau tahu. Harusnya sih nenekku menang. Ah, kamu baik banget. Aku beruntung. Selamat, tapi nggak juga. Ada tantangan apa lagi nih? Aku nggak punya ide. Oh, apa? Coba pakai ini. Gini baru seru. Aku mau siap-siap. Uh, muka aku tambah kiut. Aku suka berkebun dan suka bercocok tanam. Soalnya bikin rileks. Ini harus langsung ku tanam. Masukin. Pencet di tengah sini. Pasti perlu disirami. Udah ku siapin air segar. Siram. Segitu cukup. Saatnya tumbuh. Lama juga. Nggak berubah. Belum. Masih belum. Aku bangun kok. Ngenes banget. Ayo dong. Ini yang kamu mau. Keren kan? Itu tanamanmu. Wow. Aku pakai pohon ini buat memikat para peri. Kasihin apelnya. Ow. Kocak juga. Ini yang aku perlu. Aku mau satu lagi. Taruh apelnya di sini. Lalu biarin mesinnya nyala. Buat ngupas apel. Aku bisa duduk santai. Udah beres. Tapi perlu dibersihin. Ambil tengahnya. Pakai sendok juga bisa. Hmm. Masih belum bersih semua. Kalau udah, masukin permen ke sini. Jadinya kayak gini. Selanjutnya, ambil pastry dan potong tipis-tipis. Bagus. Sekarang tempelin ke sekitar apel sampai ngebentuk lapisan. Kayak gini. Saatnya, masukin ke oven. Panasin sampai warnanya keemasan. Hmm. Kelihatannya enak. Jadi ngiler nih. Kalahin. Dia belajar dari mana? Aku harus mikir. Hmm. Harus gimana nih? Pikiranku buntuh. Punya harus lebih bagus dari dia. Au. Bentar. Aku punya ide. Eh, mungkin karena gegar otak. Tapi ada pilihan lain. Donut. Oh, aku tahu harus ngapain. Potong dulu apelnya jadi beberapa bagian. Lalu buang tengahnya. Biar ngebentuk cincin apel. Masukin tusuk sate. Dan celup ke adonan. Sampai rata. Sekarang udah siap digoreng. Mulai muncul gelembung. Dorong apelnya sampai matang sempurna. Jangan kelamaan. Kalau udah celupin ke coklat. Hmm. Bakalku habisin. Siapa sih yang gak suka coklat? Terakhir taburin meses. Ini dia donat sehatku. Rasanya super nikmat. Hmm. Baunya semerbak. Bikin kesel aja. Hebat nenek. Selamat. Nenek menang. Hah. Kamu denger kan? Aku menang. Woohoo. Lihat nih. Selera kita beda. Yaudah. Selanjutnya. Pakai sosis. Hmm. Enak. Ngapain lagi? Ember andalanku pasti ngebantu. Oh. Ini masih disini. Koleksi terbaik yang aku punya. Bulunya banyak banget. Awas dong. Aku alergi. Mending siapin hidanganku. Aku punya seabret bahan. Cek dulu ah. Aha. Buh. Walku. Hah? Dia ngapain? Tunggu bentar. Aku punya ide. Harusku eksekusi. Ini bakal jadi kejutan cantik. Kirain hilang. Itu ular. Rasain. Kamu nyebelin. Ambil tuh. Ehh. Dimana nih? Itu cuma wall. Balikin. Aha. Aku tahu. Taruh sosis di wajan. Dan colokin spageti. Masukin terus sampai tembus. Dan taruh sosisnya di tengah. Kalau udah, masukin ke air mendidih. Tunggu mateng deh. Udah cukup lama. Hidangan lezatku udah jadi. Aku sih pengen. Oh, gitu caramu ya. Aku gak boleh kalah. Udahlah. Stop. Kasian banget. Ehh. Kamu gak apa-apa. Yuh. Dapet. Aku masih punya sosis. Kamu pasti bangga. Masukin potongan pasta ke pinggiran sosis. Lalu tempelin jagung ke ujung pasta. Pasang semua ke sekitar sosis. Dan tutupin pake jagung. Perlu sabar. Biar estetik. Ambil roti dan belah jadi dua. Lalu masukin sosisnya. Dan kasih saus. Aku suka yang pedas. Makin pedas, makin enak. Hmm. Udah bisa dimakan. Menurutmu gimana? Kalian yang nentuin? Nenekku menang. Bener banget. Yes. Rasa intuh. Enak, enak, enak. Semuanya pasti enak. Ih, norak. Nih, kayaknya kamu perlu ini. Hmm, duit. Aku sih gak nolak. Aduh, maksimewah apa hari ini? Burger lapis emas plus french fries emas crunchy. Apa boleh buat? Hmm, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kok bisa lupa? Selfie dulu. Hashtag burger emas mewah. Hmm, selfie melulu keburu lapar. Dapat makan apa nih? Yah, burger kertas lagi. Dan tongkat ajaib. Hah? Abracadabra. Lah, kok ilang? Hihihi. Kenapa nih? Oh. Tongkat ngaco. Hihihi. Rrrr. Hahahaha. Rrrr. Huh, rasain. Hihihi. Oh-oh. Nilang kemana? Yes. Aku ambil, ah. Hmm. Nyam, 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 nyam. Habisin semua. Wow, jauh lebih enak dari kertas. Ah, iuh, sampah. Iuh, kotor. Oh, kamu lagi. Bajumu keren abis. Hahaha. Apaan sih? Loh, kulit pisang. Iuh, kotor. Jiji banget. Aku dulu ya. Oke, boleh. Uh, jadi gak sabar. Oh, favoritku. Ikan glitter. Wow. Blup, blup. Eh, makanan kok dimainin. Blup, blup. Nyam, aromanya bikin ngiler. Hmm, beneran seenak ekspektasiku. Hmm, lapar banget nih. Pasti aku juga dapet yang enak. Cek aja deh. Hah, ini sih pancingan. Gak bisa dimakan. Pasti salah deh. Hahaha, nikmatin aja. Awas kamu ya. Aku pasti bisa nangkep makanan lezat kok. Ih, kok ada yang nempel di aku? Baju gak bisa dimakan, woy. Ngelemparnya perlu lebih jauh. Ayo, dong. Berat amat. Please deh, kamu ngapain sih? Tolong, tolong. Aku ketarik. Sini, ku pegangin. Uh, mulai enteng. Tarik, tarik. Perjuangan berat nih. Wow. Hai, ikan. Iya, ada yang bisa kubantu? Wah, ikannya bisa ngomong. Aku pengen makan sushi. Makasih banyak. Dadah, jangan tangkap aku lagi ya. Wow. Nyam, nyam. Klik, klik. Aku masih lapar. Boleh minta dikit? Hmm, iya boleh kok. Makasih. Hmm, enak banget. Waktunya makan enak. Gak ada orang. Ssst, lihat kesini deh. Eh, kamu mau apa? Aku punya sesuatu. Kamu pasti bakal ngantuk. Gak akan mempan. Ngantuk banget. Oh. Haha, berhasil. Wah, aku dapet apa ya? Hati emas. Wow. Uh, lembutnya. Haha, blup, blup, blup. Hmm, jilat dikit ah. Wow. Hmm, lezat. Duh, kenapa nih? Uh, cincin emas. Oh, wow. Kira-kira. Hmm, dapet apa lagi ya? Berhasil. Kalung emas juga. Bentar deh, ku cek dulu. Bisa lepas. Bisa dimakan gak sih? Mantap. Berarti yang ini juga bisa dimakan. Hmm, malah lebih enak. Tik-tik. Hah, siapa? Uh, kamu ngerjain aku. Yang penting jatahku masih ada. Hmm, apaan sih ini? Pasti bukan punya aku. Aneh banget. Hah, kenapa lagi nih? Wow, aku jadi cantik. Undangan buat anda, Nona. Hah? Fashion show? Wihihi. Tuh kan, aku emang keren abis. Dadah. Eh, kamu mau kemana? Hai. Kesayanganku. Perhatian. Apaan sih? Lihat nih, aku punya soda. Jangan kagum. Wadidaw. Nih, coba aja. Makasih aja deh. Wah, berhasil. Kok bisa? Peduli amat. Yang penting aku dapat makan. Hah? Cuma kosong? Pasti salah deh. Hahaha. Punyaku pasti lezat deh. Coklat asik. Tapi makannya pakai apa ya? Scoop spatula sendok saringan. Gaklah, pakai tangan aja. Langsung serbu. Hmm, ambil yang banyak. Segini cukup deh. Tambah lagi, gak apa-apa sih. Jorok banget. Waduh, piringku kenapa nih? Uh-oh. Perlu kubuka gak? Jangan, jangan dibuka. Hmm, aku pengen lihat. Hah? Apaan tuh? Oh, coklat emas. Wow. Buka bungkusnya dan... Coklat emas kincelong. Nyam, nyam, nyam. Hmm, mewahnya kerasa di mulut. Hmm, kamu perlu ngaca deh. Hah? Emang kenapa? Waduh, gawat. Aku punya gigi emas. Enggak. Ya. Hah? Coklatku? Kenapa nih? Wow. Cakep banget. Berkilauan. Moga aja isinya coklat. Yes. Icip dulu, ah. Hmm, coklat koin emas. Uh, aku mau dong. Hmm, yang ini aja. Gak sabar bukanya. Buka di sini dan di sini. Mantap. Enak banget. Lezat abis. Pak, kita makan aja. Eh, aku duluan. Itu Starbucks ya? Aku udah hafal banget tempat itu. Hey, halo. Apa dia bisa denger aku? Kayaknya dia lagi sibuk. Halo. Wah, ketahuan ngelamun lagi deh. Apa kabar? Pesan satu latte dingin ya. Nyam. Lima dolar. Punya kembalian. Makasih, Pak. Eh, ambil aja kembaliannya. Terima kasih banyak. Latte dingin segera siap. Wow. iPad ini berguna banget. Udah siap? Silahkan, Pak. Wah. Itu yang kamu dapet kalau pakai uang 100 dolar. Kayaknya enak nih. Tapi cobain dulu ah. Tau gak? Ini enak loh. Tapi ditambah gula lebih enak. Hei, ada apa? Sepertinya iPad-nya rusak. Semoga harimau menyenangkan. Mau, ku jadi kayak latte yang kurang manis. Aku juga dapet kopi. Tapi harus dibikin dulu. Starbucks-nya orang gak punya nih. Mungkin gak seburuk itu. Semua udah siap. Bahan rahasianya air panas. Tinggal buka bungkusnya. Dan tuang ke cangkir. Sekarang sulapnya nih. Kopinya udah nyampur. Lihat kan? Lihat apa? Emang ada kopinya ya? Yakin bikinnya udah bener? Kayaknya sih udah. Aku harus cepet. Kita aduk. Saatnya beli iPad baru. Enak banget. Aku mending beli Starbucks aja. Kamu dulu. Gak, gak. Kamu. Ayo, Nick. Enggak. Ah, oke lah. Apa ada lapisan emas di makananku? Aku sungguh beruntung. Semua yang kusentuh jadi emas, Shay. Jadi kayak itu enak. Wah, pasti enak tuh. Lihat makanan enak ini. Dasar tukang pamer. Aku cuma nikmatin hidangan mewahku. ya. Lezatnya. Sausnya juga pas. Kayaknya ini giliranku. Tara. Cuma sepotong roti tawar. Nyudihin banget. Makasih dukungannya. Gak ada emasnya nih. Tambah mentega bakal enak. Setelah dipikir lagi. Hana, kamu apain rotimu? Kamu gak tau tri kecil ini. Gulung aja kayak gini. Dan jadilah bola roti. Imut banget kan? Nyam. Ah, ada air buat nguyur ini. Hana. Kayaknya nyakut nih. Mulai turun. Kok berisik banget? Gak bisa dikeluarin. Permisi. Halo. Aku pengen seneng-seneng nih. Masih nyangkut. Gak sopan. Kiti-kiti. Aku tau. Air bisa ngebantu. Makasih. Ini harus berhasil. Gimana? Jangan. Aku jatuh. Udah lebih enakan. Aku kira aku harus pake teknik Haimli. Yuh. Kamu duluan. Kesialanku berakhir juga. Lihat aja si food keren ini. Pasti dari resto mewah. Baju indahku harus dilindungi nih. Ini yang dilakuin orang kaya kan? Pilinan mie sempurna. Pilinan mie sempurna. Enak banget. Kayaknya lezat banget tuh. Emang iya nih? Gak akan ada yang disia-siain. Lihat suapan itu. Oke. Udah cukup. Dan untukku? Seriusan nih? Nasi biasa? Makanan si miskin emang nyebelin. Saus aja aku gak punya. Aw, kasihan Nick. Apa aku harus makan ini? Sebutir nasi. Lezat. Aku tahu. Tunggu. Apa? Siap melihat sulap masakan? Kamu dapet dari mana baju itu? Kalau soal makanan ngebosenin, yang penting itu tampilannya. Apa sih maksudnya? Kamu cuma harus kreatif. Hampir beres. Apa nih kuda gila? Siap? Ayo berpesta. Ada yang mau paha nasi? Kayaknya sih lezat. Jangan lupa minuman serunya. Ingat, suasana makan harus pas. Nah, romantisnya. Hampir lupa nih. Bersulang buat kreatifitas, Hana. Kayak surga dalam gelas nasi. Aku dulu. Tadah. Kayaknya aku terjebak sama bolonya zaitun yang serem. Ya ampun. Ya, mau gimana lagi? Bikin jadi gak selera aja. Kecuali kalau diubah diubah dikit. Kamu ngapain? Gak pernah bikin gini waktu kecil. Aku jadi muka daging nih. Lari anak-anak. Lucu. Wah. Ntar lagi pasti jatuh. Iuh. Ini ngeri banget. Aku gak suka yang ini. Kalau gitu buka punyamu. Wow. Steak rosemary bertabur emas. Dan besar banget buat satu orang. Lihat nih. Aku gak pernah nolak tantangan. Lihat dan pelajarin. Semua tahu potongan yang pas. Gak kekecilan, gak kebesaran. Gigitan sempurna. Ini udah pasti empuk. Oh ya. Meleleh di mulut. Ronde ini nyebelin. Wow. Tenang. Aku tangkep. Apa itu cincin? Cantik dan berkilau banget. Ini buat aku. Sulit dipercaya. Hana. Nick. Hah. Kok kamu berlutut? Apa? Aku belum siap. Dia kenapa sih? Kira-kira isinya apa ya? Hah. Cuma tepung sama air. Aku dong. Dapet emas batangan. Wow. Kincolong abis. Perlu dibentuk dulu. Wow. Emasmu segede gaban. Beres. Jadi cupcake emas. Seriusan. Aku cuma dapet tepung sama air. Mana bisa gini. Ya udahlah. Ya udah lah. Kuolah dulu aja. Perlu dicampur pake tangan langsung. Biar semuanya. rata. Ya udah. Mumpung. Mumpung dia meleng. Masukin minyak. Jangan sampai lihat. Loh. Loh. Yes. Aku menang. Aku menang. Dapet satu poin. Kamu zonk. Oh. Lanjut ke tantangan berikutnya. Sosis sama timun. Bisa aku akalin nih. Rumput laut. Rumput laut. Salmon. Plus nasi. Jadi pengen bikin sushi deh. Hmm. Perlu diapain nih? Dahlah. Mulai aja dulu. Halo. Ya. Saya perlu chef sushi. Tinggal nunggu deh. Sip. Ini bahannya. Wow. Skillnya tingkat dewa. Hah? Kok pake chef? Sushinya udah jadi. Saya bikin dua salmon roll. Bikin donggol aja ih. Aku juga bisa bikin yang enak. Potong ujungnya dulu. Lalu bolongin tengahnya. Sip. Udah bolong sampai ujung. Tinggal masukin deh sosisnya. Begini. Pas banget. Kalau udah. Iris. Dari sini sampai ujung sini. Wah. Skillmu boleh juga tuh. Nah kan. Aku juga bisa kali. Eh. Kamu ngapain sih? Eh. Kamu ngapain sih? Hmm. Mari kita coba. Uh. Berliannya bikin silau. Aduh. Gawat. Gigiku. Malah rontok coba. Sushi macam apa ini? Enggak banget. Wah. Sosis rollmu enak loh. Aduh. Ini sih udah jelas. Pemenangnya Lily. Yes. Berhasil. Roda bisa berputar Sarah. Oke. Langsung aja. Stop. Kali ini aku dulu. Wih. Dapet rantai. Hah. Uh. Aku juga mau buka. Hmm. Mi ramen kering. Dibikin jadi apa ya? Oh. Aku punya ide. Masukin kesini aja. Mantap. Tinggal tunggu. Oh iya. Pakai cincin. Masukin. Biar bisa menangkan. Tinggal tutup deh. Sip. Mantul abis. Iya deh. Iya. Iya. Perlu ku apain ya? Hmm. Ngapain bingung. Kan ada heater. Bisa lah buat masak mie. Coba dulu aja kali ya. Masukin aja mie-nya. Jangan lupa airnya. Oke. Segitu cukup. Tinggal ditutup dan nyalain. Wah. Bentar lagi matang. Airnya langsung panas. Hmm. Baunya juga enak. Sumpitnya malah udah ku siapin nih. Gitu doang. Aku juga punya. ramen. Ditaruh di heater. Apaan ini? Rantai emas? Emang bisa dimakan? Nggak bisa lah. Uh. Tingkat kematangannya pas. Lily nambah poin. Yes. Bisa nyalip. Bukanya barengan aja yuk. Hah? Kok kosong? Sabar dulu dong. Wah. Bahan burger. Makasih. Kalau aku, kasih yang enak ya. Gimana? Oke. Apaan nih? Masa cuma roti? Apa sebenar? Beneran dapet itu? Parah sih. Eh. Ada roti coklatnya segala. Bentar, bentar. Aku tahu deh. Cuma perlu gelas kok. Biar rotinya bisa ngebentuk buletan. Kayak gini. Sip. Kalau udah, taruh di tengah roti tawar. Mirip-mirip. Peti burger lah. Mirip doang. Mana mungkin menang. Aku sih bikin burger beneran. Tata selada, keju, peti, dan tomatnya. Beres. Jadi burger lezat. Aku pasti menang. Waduh. Panci siapa tuh? Oh iya ya. Masukin burgernya ke panci. Waduh. Masaknya pakai sulap. Oh. Udah matang. fig hungry? MC. Zip. Widih. Jadi burger emas. Ada permatannya juga. Sumpah ya, kok punya aku jelek mulu. Oke, sesi penentuan Makanan apa nih? Masa cuma roti? Kalau ini sih udah pasti enak Enak gak? Ya jelas dong Saatnya ngepot Ronda ini, Sarah menang Tuh kan, payah banget Tantangannya seru banget ya Penasaran apa isinya? Ayo, buka Tombol merah Padahal aku kira bakal ada sesuatu yang lebih wow Yuk diketan Berhenti Apa? Kamu kenapa sih? Kita gak tau apa fungsinya Rasa itu Tidak Henti ikan Parah banget kan? Wow, imajinasi yang luar biasa Tenang, aku yakin semua akan baik-baik aja Ini dia Kue Lihat, gak apa-apa kan? Hmm, keliatannya enak Cobain dulu ah Tunggu, tahan dulu Tombolnya Oh iya, tentu saja Aku harus tekan tombol juga Iyalah Doakan aku Kirain bakal ada apa gitu? Uh, kayak games ya Berhenti di mana ya? Permen Kesukaanku Keren Lihat nih Wow, boleh juga Taruh di atas kueku ah Bakalan warna-warni nih Gak sabar mau makan kuenya Keliatan enak banget soalnya Hmm Wow, lebih enak dari dugaanku Hmm Kuenya empuk Enak lagi Hmm, bagus juga hasilnya Oke, giliranku Semoga sesuatu yang enak Kok aku nepes ya? Seriusan deh Aku dapat acar Gak adio Eww Nah, cobain aja lah Taruh di sini Yaudah lah ya Teksturnya aneh Uh, gak banget deh Semoga kamu lebih beruntung lain kali Mari kita putar rodanya Semoga aku dapat yang enak-enak Hahaha Rasain tuh Hmm, kok gini sih? Eh, tapi mana ya? Oh, kiriman lewat udara Bakal enak gak nih? Kue dan mustard Yuck Yaudah lah, cobain aja Wow Baunya Aduh, takut Ayo, bisa-bisa Oke, boleh juga Oh, ternyata gak banget Oh, iya Mau bagaimana lagi Giliranku Ayolah Oh, iya Sempurna Wuhu Pas seperti yang ku mau Hujan bola mata Yum Rasanya pasti luar biasa Udah ngiler nih Hmm, makan ah Hmm, kenyal Bola matanya bakal meletus Kalau digigit Hei Aku melihatmu Yuh Beneran gak banget deh Semoga aku gak dapet yang seperti itu Oh, tidak Ini parah banget Ehm Apaan tuh? Aku punya hadiah untukmu Ehm, makasih Apa ini darah? Terus-harus diapain nih? Aku Aku jadi muang Ehm Ya, waktu pertama kali aku juga begitu Ehm, jadi kamu gak mau nih? Apa? Gak bisa diambil Sayang banget deh Oke, apa selanjutnya? Apa? Tidak Please jangan itu dong Tidak Aku mohon Jangan bawang putih Aku diperang ya Bawangnya bisa mencium ketakutanku Ehm, manusia kok bisa makan ini sih? Jelat dikit aja deh Yuck Astaga Tunggu Kok enak? Oh-oh Aku duluan ya Silahkan Hah? Gelas kosong? Apa yang terjadi? Hmm Kamu dapet apa? Ehm, mari kita cari tau Hmm Liat deh Apa? Gak mungkin Gak beres nih Salahkan permainannya bukan salahku Aku butuh satu hal lagi Benda ini kusingpan dengan baik Jadi kalau butuh gampang deh Hmm Es krim Strawberry ini terlihat segar Hei bestie Jangan gitu dong Masukin dulu ah Susu Pilihan yang bagus Minggir dong Aku harus fokus nih Hiss Waktunya beraksi Cukup Aku pergi aja deh Tunggu sebentar lagi Aha Sajian yang lezat dan segar Wow Semoga gak ada yang lihat Masuk ke kelas dulu deh Tapi ambil buku dulu Hiss Seriusan? Gitu aja? Salahku dimana sih? Wow Aku suka acara ini Keren Kali ini pasti berhasil Ah 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 Parah Tunggu Itu kelelawar bukan sih? Keluar dari sini Oke Ini gak berjalan sesuai rencana Hei Apa kabar? Kamu terlihat kesal Gak mudah jadi vampir Aku haus Hmm Iya juga ya Mungkin aku bisa bantuin Tunggu bentar Aku tahu harus apa Aku akan bikin koktel yang enak Tambahkan gigi yang berkilau Hasilnya bakal seger banget Sekarang sodanya Lihat semua gelembung itu Selanjutnya pewarna makanan berwarna merah Tempatkan di bangku kecil ini Lihat warnanya Sempurna Sekarang isi suntikan ini Vampir pasti akan menyukainya Kayaknya udah cukup Masukin ke gelasnya Kemudian teken dikit Wow Lihat Udah siap nih Oh Hampir lupa ngasih sedotan Tada Nih Khusus buatmu Apa? Seriusan? So sweet banget sih Kamu baik deh Hmm Oke Aku harus pergi Gak sabar mau minum Hampir selesai Udah nih Tuang ke dalam gelas Hmm Keliatannya lezat Udah kebayang pasti enak sih Tapi masih ada lagi Tambahin krim Jadi lebih enak Dan lebih enak lagi Sekarang kasih sprinkle Cantiknya Dan buah cherry di atasnya Wow Ini seperti sebuah karya seni Oh Lihat unicornnya Aku suka banget Uh Tampak mewah Lihat nih minumanku Wow Aku terkesan Gimana cara bikinnya? Eh Ya gitu deh Rahasia keluarga Ayo minum Wow Minuman paling enak yang pernah ada Rasanya sangat lezat Ngapain sih aku ikut ginian? Duit Cuma segini Bodo amat Hmm Keju Oke Bisa aku kreasiin Aha Pakai ini Untung aku bawa stik es krim Masukin stik es krim ke balok keju Lalu potong kejunya jadi tiga Kayak gini Celup kejunya ke telur dan ke tepung Abis itu kesini Goreng kejunya di minyak panas Puter-puter sampai warnanya berubah jadi kecoklatan Hmm Pasti enak Tinggal ditata deh Kayaknya enak tuh Tolong dong Ups Maaf Lelet banget sih kerjamu Halo Bantuin aku dong Hah Ini masih libur Oh Ada duitnya Oke deh Waktunya beraksi Ganti baju dulu Siap keluar sel Mau kemana? Ntar juga balik Gak usah so ngatur Kan cuma nanya Dah lah Seru banget Kayak dulu lagi Oi Yang ini Iya Oke Gampang aja Mumpung dia nya sibuk Sini duitnya Kurang lah Ya ampun Makananmu mana? Kamu gagal Hah? Kok gagal? Kejuku Kenapa hilang? Kreasi yang mantap Luar biasa A plus Buatku Oh makasih Curang banget Kasian Tiga Dua Satu Wow Gwoles aja Yaudah Buka bareng aja Wuhh Roti emas Simpel sih Tapi dengan imajinasiku Semua bisa enak Masak apa ya? Kue? Gak Aku aja gak tau Cara bikinnya Jangan liat saya Oke Oh Aku punya ide Pasti bisa kok Taruh rotinya Di aluminium foil Tambah keju Dan sepotong roti lagi Lipet foilnya begini Apalagi ya Oh iya Tunggu bentar ya Males banget Nunggunya Dimana sih? Aha Permisi Pinjem setrikaannya ya Hmm Sosisnya enak Bener kan Ada sausnya Loh kok Sosisku Woy Bangun Kan udah pernah Kupilangin Aku gak maling Sosis Jadi bingung nih Harus diapain ya? Ngapain pake setrika? Wah Baru kepikiran Perhiasanku Bener Baik Nona Harus rajin olahraga nih Cantik semua Yang ini pas banget Ratain semua Di atas roti Seru banget Taruh yang banyak Masa kok Kayak gitu? Roti terakhir Estetik Oh Sandwichku Jangan gosong Hmm Baunya enak Biasa aja tuh Tuh Berat banget Gak bisa diangkat Oke semuanya Mana hidangan kalian? Oh wow A plus Akhirnya Kamu masak apa? Gak banget Gagal Dimana seleramu? Siap Wow Ternyata dapet marshmallow Sebiji Masa cuma segini? Buat apaan? Payah Pasti bakal enak Tata marshmellownya Di atas pembuat waffle Tutup dan nyalain Tinggal tunggu deh Oh Kenapa tuh? Udah cukup Liat nih Cuma perlu microwave kok Ngapain juga pake alat mewah? Masukin marshmellownya ke microwave Terus panasin Nyeh nyeh Eh Bau apa nih? Waduh Kueku hancur Uh Nyecer semua Ih Payah banget Oh Udah mateng Wih Jadi gede Gede banget Liat deh Wow Keren juga Tapi marshmellowku malah gosong Itu sih Udah jelas gagal Maaf Maaf Nah itu Baru mantap Versi raksasa Hebat Wah Makasih Selamat deh Aku bakal dapet apa ya? Wow Kue Kenapa lagi nih? Oke lah Buka punya ku aja Cupcake coklat Ideh Pengen icip nih Oh Tasku mana? Oh Oke Makasih Bukan Bukan ini Bisa muat segitu ya? Dimana sih? Eh Gak butuh ini iPhone-nya beneran dibuang tuh Ini sih ya Tadi ada disini kok Uh Bonekaku Pasti bagus deh Ditaruh di kue Pasang sini Aku beruntung banget Wow Kelihatan cakep Tambahin warnanya Tuang ke deket boneka aja Masukin glasirnya disini Pelan-pelan aja Jangan sampai tumpah Uh Menarik banget Ini belum seberapa Angkat dulu cincinnya Wah Bisa gitu ya? Belum selesai nih Debu ajaib Tada Cantik kan? Gimana cara ngalahinnya? Oh Aku punya ide Harus dicoba nih Tuang frostingnya Sampai tebel Perlu bahan lain deh Hmm Makan siang Gak bukan ini Ini bikin aku ngakak so hard Uh Pakai matanya aja Taruh di atas kue Lumayan Menurutmu gimana? Aneh-aneh aja Sampai aku ngakak Kamu gak bakal menang Astaga Menakjubkan Maha karya Kamu layak dapet ini Yeay Aku senang Dan monster seram itu Bikin aku takut Bakar aja Tapi Tetep enak kok Serius Padahal kamu imut Duluan Gih Telur emas Cara masaknya gimana nih? Harus gimana nih? Masa harus saya cariin Nih coba Oh Keren juga Pokoknya harus berhasil Oke Pecahin telurnya Berhasil Wah Langsung berubah Coba sekali lagi ah Koin emas lagi Perlu sering makan telur nih Rasanya gimana ya? Icip dulu deh Hmm Perlu dibumbuin Segini cukup Masih hambar Gak kasinan tuh Pasti gak enak Oh Ya ampun Duh Gak nyangka dapet ini Peach Sama yogurt Oke Aku tahu harus apa Tuang yogurt ke piring Segini cukup Terus tambahin peach Telur goreng sehat Tambahin juga irisan apel Pasti bakal jadi sarapan enak Bodoh amat Estetik Jenius Dan inspiratif Luar biasa A plus Yes Kalo kamu Hmm Apa ya Gagal Wow Jared Lihat akibat perbuatanmu Aku Ini kan salahnya nenek Oh ya ampun Ayolah Aku kan gak ngapa-ngapain Hah Ini apaan sih Dan kok nenek dapet jus ini Enaknya Uh Buang yang lama Dan ambil yang baru Ya Boleh juga Hmm Oke deh nek Mendingan kamu urus Barang-barangmu tuh Oke Aku dapet apa nih Hmm Kayaknya boleh lah Krim kocok Hmm Lumayan Bolanya aneh banget sih Hah Pecahkan disini Oke Kalo begitu Oh Bagus Terus gimana Kayaknya bisa mulai dicampur nih Seru banget Sebagai seorang nenek Aku merasa gagal Dan sekarang giliran tepungnya Ayo masuk Buhu Oh 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 Kenapa nek Echoo Wups Gigi nenek Lepas Maksudnya ini Iya Kok bisa sih Untunglah nenek selalu bawa cadangan Hmm Wow Lihat deh Aha Nah Bagus seperti baru Lihat Yup Sulit dipercaya Aku tahu Kamu bilang apa Seriusan nih Mari kita buat jadi lebih menarik Siap Ini dia Gigi ini adalah awal yang bagus Dan gunakan krim kocok sebanyak mungkin Untungnya aku punya banyak Hampir selesai Sekarang frosting warna biru Cakep kan Aku yakin rasanya juga enak Kita lihat aja nanti Kasih dua buah cherry di atasnya Ini dia gigi yang lezat Hah Gimana Hmm Unik juga sih Gimana caranya biar bisa ngalahin yang satu itu Yang pasti gak bisa bikin kue pakai jus Kecuali Oh Kayaknya ide-ide mulai berdatangan nih Iya Itu dia Mulai dengan sepotong kue ini Lalu lapisi dengan krim kocok Kalau udah Taruh kue lagi di atasnya Lalu saatnya frosting biru beraksi Dan ya Kamu benar Lapisi dengan sempurna Kemudian Lanjut kasih potongan kue lagi Kali ini merah mudah Buat ngelapisin bagian yang ini Wah Kok kelihatan kurang rapi ya Disitulah alat penghalus ini berperan Lihat frostingnya jadi mulus tuh Sekarang lengkapi dengan warna biru Kelihatan seperti bunga kan Tapi harus diratakan nih Ternyata hasilnya boleh juga Saatnya bersenang-senang Bahkan di atas kuenya Spektakuler kan Lihat nih Dan ini buatan nenek loh Ini seperti wasa kecil di atas kue Seandainya bisa langsung berenang aja Hah Sulit dipercaya Kue buatan nenek emang keren abis Aku suka banget Apa kesamaan dari kedua kue ini Hmm Keduanya perlu didekorasi Pelangi Nenek suka pelangi Begitu banyak warna Oh wow Biar ku buka Tidak perlu teriak Teriak Jared Lihat nih Penasaran apa isinya Wow Coklat Aku belum pernah lihat coklat merah sebelumnya Keren Aku bisa bikin banyak hal pakai coklat ini Seperti menaruhnya di atas kue Gunakan warna-warna yang berbeda Seperti kue pelangiku sendiri Coklatnya banyak banget Udah gak sabar mau makan kuenya Sangat luar biasa Lihatlah keindahan ini Kue ini mau diapain ya Mari kita lihat Bagaimana dengan ini Semoga berhasil deh Pertama Warna pink Terlihat lezat kan Tuangkan pelan-pelan Sungguh pemandangan yang indah Tapi pink aja belum cukup Tambahkan juga warna biru Tambahkan juga banyak warna lainnya Setiap warna pelangi pastinya Ini tuh kayak pesta di atas piring Lihat deh Hmm Kayaknya agak gimana gitu Masa sih Tampak jelek ya Bukan Ini luar biasa Oh ternyata kamu bercanda Lihat kue-kue yang luar biasa ini Aku akan makan semuanya kalau bisa Lihat hiasan lucu ini Dan semua coklat yang menggiurkan itu Itu sih tidak sebanding dengan kue yang ini Kue ini terlihat sangat profesional Setuju kan? Nah bisa dipastikan ya Kami berdua menang tantangan ini Itu sih udah pasti Jadi yang mana yang mau kamu makan duluan? Kalau kamu merasa lapar Kamu gak sendirian Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu Dan dapatkan inspirasinya Yuk subscribe channel kami Untuk lebih banyak tips dan trik yang seru abis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!